Hal-hal terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Hampir seketika, guru surgawi tentara dikirim terbang. Tubuhnya bahkan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Adapun guru surgawi di sekitarnya, mereka terkejut. Mereka melihat bahwa teman mereka gemetaran di mana-mana. Wajahnya pucat seolah-olah dia sangat dingin. Lebih penting lagi, dia tidak bisa berdiri setelah terkena satu serangan. Pertempuran belum berakhir. Kesembilan master surgawi yang kalah telah meninggalkan lapangan dan menyaksikan pemandangan itu dengan penuh semangat. Apapun hasilnya, setidaknya salah satu anggota tentara terluka. Ini memberi mereka wajah. Di mata semua orang, ekspresi Luan sangat tenang. Dia hanya menatap lawannya dengan tenang. Matanya sangat dalam. Terakhir kali, ketika dia menghadapi delapan guru surgawi dari tingkat yang sama di kota alam tengah, dia terpaksa menggunakan alam dewa setan. Sekarang dia menghadapi sepuluh lawan lagi, meskipun mereka lebih kuat daripada yang ada di kota rilem tengah, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menggunakan rilem of demon gods. Kalau tidak, itu berarti kekuatannya belum membaik selama periode ini. Menghembuskan nafas dengan lembut, Luan sedikit mengernyit. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah dalam pertempuran ini. Di sisi lain, penyembuhan guru surgawi dengan cepat merawat guru surgawi yang terluka di tanah. Kesembilan dari mereka memandang Luan. Sekarang hanya ada satu lawan yang tersisa, mereka telah melakukan kesalahan. Secara alami, mereka tidak puas. Itu seharusnya menjadi pertarungan yang sempurna, tetapi pemuda ini telah melakukan kesalahan. Kesembilan dari mereka saling memandang dan mengangguk. Selama ini, komandan kesembilan dengan jelas memberikan instruksi. Artinya, salah satu serangan Heavenly Masters adalah bertarung dengan pemuda ini. Yang lain tidak diizinkan bertarung untuk menyelamatkan muka mereka. Untuk berada di sisi yang aman, yang harus dilawan adalah guru surgawi Guntur, yang merupakan guru surgawi serangan paling kuat di antara lima yang tersisa. Segera, tiga master surgawi yang menyerang mundur dengan guru surgawi yang terluka, hanya menyisakan guru surgawi petir yang berdiri di depan Luan. Orang-orang di sekitarnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Tampaknya guru surgawi tentara masih sangat yakin dengan kekuatannya. Namun, ini juga memberi Luan kesempatan. Li Pingzeng melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening, karena tidak ada orang lain yang memperhatikan bagaimana pemuda ini mengalahkan musuh. Hanya dia yang melihatnya dengan jelas. Pilihan pemuda ini dalam sepersekian detik itu hanya bisa digambarkan sebagai Allah. Apakah itu kebetulan, atau apakah itu kekuatan yang sebenarnya? Jika ini adalah kekuatannya yang sebenarnya, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Di antara para penonton, hanya yang mu yang tampak paling bahagia dan paling bersemangat. Yang lain tidak tahu kekuatan Luan, tapi dia sangat jelas. Luan, lakukan yang terbaik. Yang mu hanya bisa berteriak. Mendengar suara indah ini, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau memandang sang putri. Dihibur oleh putri yang begitu cantik adalah salah satu berkah terbesar dalam hidup. Namun, suara ini juga menyulut semangat juang atribut petir guru surgawi. Dengan, bang, seluruh tubuhnya langsung tertutup petir. Melihat ini, tangan Luan bersinar dengan cahaya dingin dan dua belati es muncul di tangannya. Master surgawi atribut guntur mengerutkan kening ketika dia melihat belati itu. Belati adalah hal yang jahat, dan pasukan mereka paling membenci belati. Namun saat pihak lain menunjukkan senjatanya, dia juga mengeluarkan sepasang sarung tangan dari cincinnya dan memakainya di lengannya. Tinju ini sangat besar, dan hanya berhenti ketika menutupi sikunya. Terlebih lagi, petir di lengannya diperbesar, jadi itu jelas bukan senjata biasa. Ha, atribut petir guru surgawi tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia segera berteriak dan bergegas menuju Luan. Kecepatannya sangat cepat, dan dengan kilatan petir, dia bergegas menuju Luan. Sosoknya seperti penggiling daging, dan petir itu sepertinya ingin mencabik-cabik Luan. Melihat ini, ekspresi Luan tidak berubah. Ketika lawan tiba di depannya dan melontarkan pukulan, ketika pukulan itu berjarak kurang dari satu kaki darinya, dia akhirnya bergerak. Suara mendesing. Kepalanya bergerak ke samping untuk menghindari serangan, dan pada saat yang sama, satu inci es naik dari kepalanya untuk memblokir kekuatan petir. Pada saat yang sama, tubuhnya tidak mundur, tetapi bergerak maju, langsung menutup jarak. Master surgawi atribut guntur yang tiba-tiba dihindarkan terkejut, tetapi dia juga meninggalkan dirinya sendiri beberapa kelonggaran sekarang. Dia segera menarik kembali tinjunya dan menggunakan sikunya untuk menyerang kepala Luan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tinju kirinya dan menyerang tulang rusuk Luan. Namun, semuanya sudah terlambat. Pada jarak sedekat itu, udara dingin yang mengerikan menelan tubuhnya dalam sekejap, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku dan kedua gerakannya berhenti. Dalam waktu singkat ini, Luan bisa menghabisinya beberapa kali. Bang! Pukulan itu mengenai dantian lawan, tetapi Luan tidak menyerang dengan belati. Meski begitu, tubuh lawan dikirim terbang lagi, dan dia hanya berhenti setelah terbang sejauh sepuluh kaki. Berdebar! Berdebar! Ketika Guru Surgawi atribut Guntur berhenti, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan berbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga, dan keterkejutan di wajah mereka persis sama. Gerakan lain, hanya satu gerakan, dan Guru Surgawi di pihak mereka dikirim terbang. Apa yang dia lakukan? Apakah dia bermain game? Luan tidak terkejut bahwa dia bisa menerbangkan lawannya dengan satu pukulan. Karena keinginannya untuk menang, dia bahkan menggunakan urat of the ocean. Tentu saja, dia tidak menggunakan urat of the ocean sepenuhnya, tetapi hanya udara dingin. Udara dingin tidak menghabiskan Fate Will sebanyak penggunaan urat of the ocean dalam skala besar. Sekarang, dia bisa menggunakan udara dingin untuk mengontrol pergerakan musuh dan membuat mereka lengah. Guru Surgawi lainnya jatuh. Setelah keheningan singkat, kelompok utusan itu bersorak memekatkan telinga. Semua orang mulai bersorak untuk Luan, karena mereka menyadari bahwa semuanya masih jauh dari selesai. Pada saat ini, ekspresi militer Guru Surgawi berubah dari jelek menjadi hikmat. Betapapun bodohnya mereka, mereka tahu bahwa pemuda ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Segera, delapan Guru Surgawi yang tersisa berkumpul. Kali ini, mereka akan menyerang bersama. Luan memandangi Master Surgawi di sisi lain dan menarik napas. Tepatnya ada delapan Guru Surgawi yang tersisa, persis sama dengan di kota perbatasan tengah. Bergerak Salah satu Guru Surgawi tiba-tiba berteriak, dan dalam sekejap, tiga Guru Surgawi yang tersisa dengan serangan yang kuat bergerak. Tiga Guru Surgawi adalah angin, api, dan bumi. Tiga Guru Surgawi segera bergegas keluar dan bergegas menuju Luan. Pada saat yang sama, tiga Master Surgawi tipe kayu di belakang mereka bergerak bersama. Tanaman merambat dan dahan mulai tumbuh di sekitar Luan seketika. Tiga teknik pengendalian Surgawi menyerang Luan bersama-sama. Mereka terikat untuk bekerja sama dengan Master Surgawi dengan serangan yang kuat untuk mengendalikan Luan. Merasakan getaran tanah di sekitarnya, Luan menyipitkan matanya dan hendak menghindar ke samping. Namun, tepat ketika dia akan berlari, tembok bumi yang besar tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalan keluarnya. Pada saat yang sama, Master Surgawi tipe api adalah yang pertama menyerang Luan. Namun, dia mempelajari pelajarannya kali ini dan tidak menyerang dari jarak dekat. Sebaliknya, dia mulai melepaskan bola api ketika jaraknya sekitar enam meter dari Luan. Pada saat ini, tanaman merambat di sekitarnya pecah dari tanah dan menyerang bersama, menyisakan sedikit ruang bagi Luan untuk bergerak. Luan mengerutkan kening dan segera melompat, menginjak tembok bumi dan dengan cepat terbang ke udara. Namun, sebelum dia bisa mencapai enam meter, Guru Surgawi tipe angin, yang telah menunggunya di udara, menyerangnya dengan hembusan angin. Bang! Luan menggunakan belatinya untuk memotong hembusan angin sebelum mencapai dirinya. Meski begitu, ledakan-ledakan angin menelannya. Meski tidak terluka, dia dipaksa mundur oleh hembusan angin. Di bawahnya, Master Surgawi tipe api dan tipe bumi telah menyiapkan teknik Surgawi mereka dan siap memberinya pukulan fatal. Luan menyipitkan matanya. Dia tidak ingin menggunakan api suci sembilan surga. Itu pasti akan membunuh seseorang. Ini hanya pertarungan, bukan pertarungan sampai mati. Tanaman merambat di sekitarnya sudah setinggi Luan. Tanaman merambat ini memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka akan menyegel Luan sepenuhnya. Tidak ada jalan lain. Hati Luan tenggelam. Dia mengayunkan belati di tangannya dan melemparkannya ke arah dua guru Surgawi di bawah. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang kosong. Saat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan dua guru Surgawi di bawah hendak menghubunginya, dia dengan lembut membuka mulutnya. Kemurkaan Samudera. 502. Begitu suara itu keluar, aliran air yang sangat besar langsung muncul. Aliran air yang mengerikan mengalir seperti lautan. Dengan Luan sebagai pusatnya, semua arah langsung dibanjiri oleh air. Itu terlalu dekat, sangat dekat sehingga musuh di depan Luan tidak bisa mengelak sama sekali. Terutama dua guru Surgawi yang menyerang dari bawah. Saat mereka melihat aliran air, mereka tercengang. Namun, air tetaplah air. Itu adalah yang terlemah dari delapan atribut. Melihat aliran air muncul, keduanya bahkan tidak berniat mundur. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, ingin menghancurkan aliran air ini. Namun, ketika serangan mereka bertabrakan dengan aliran air, mereka menyadari betapa menakutkannya air ini. Air ini berkali-kali lebih dingin dari air laut, dan berkali-kali lebih berat dari air. Saat serangan menghantam mereka, serangan itu segera menelan serangan mereka, dan kemudian melilit tubuh mereka. Tidak hanya mereka berdua, tetapi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka juga sama. Saat mereka tersapu oleh aliran air, gelombang es langsung muncul. Kecepatan es sangat cepat, itu segera menyusul dengan kecepatan air. Segala sesuatu yang tertutup air bahkan tidak sempat bereaksi dan langsung ditelan es. Saat es muncul, lapisan es yang sangat besar langsung menelan segala sesuatu dalam jarak beberapa kaki. Semuanya terjadi dalam waktu singkat dalam dua tarikan napas, dan sekelilingnya benar-benar membeku. Munculnya lapisan es itu seketika menyebabkan hawa dingin yang menakutkan menyebar ke segala arah. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebabkan orang-orang yang awalnya berada di tengah musim panas menggigil. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Kidingin ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia. Bahkan mereka tidak bisa menahannya, apalagi dua orang yang terperangkap di lapisan es. Keduanya benar-benar disegel, es menempel di tubuh mereka, dan hawa dingin langsung menembus organ dalam mereka, menyebabkan wajah mereka langsung pucat dan tidak berdarah. Mereka merasakan darah mereka membeku. Mereka ingin menembus lapisan es, tetapi mereka menyadari bahwa energi asal surgawi dalam tubuh mereka juga membeku, dan mereka tidak dapat bergerak. Dan ketika pikiran ini muncul di benak mereka, mereka akan kehilangan kesadaran. Bang! Bang! Lapisan es tiba-tiba terbuka. Luan dengan cepat mengambil mereka berdua dari lapisan es dan melemparkan mereka jauh di samping pasukan guru surgawi yang sedang menonton dari samping. Suara mendesing. Master surgawi buru-buru menangkap mereka berdua. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka berdua telah membeku sedemikian rupa. Mereka mungkin akan mati sepenuhnya dalam beberapa saat. Mereka buru-buru merawat mereka. Pada titik ini, dua guru surgawi lainnya jatuh. Awalnya, ada lima heavenly master tipe penyerangan, tapi sekarang, hanya ada satu heavenly master tipe angin yang tersisa. Saat ini, pinggiran pertempuran sudah dipenuhi oleh penonton. Semakin banyak guru surgawi keluar dari barak dan menyaksikan pertempuran dengan sungguh-sungguh. Hampir semua master surgawi yang menyerang telah tumbang. Apakah mereka masih tidak akan mengaku kalah? Terakhir kali pemikiran ini muncul adalah ketika master surgawi dari kelompok utusan semuanya jatuh. Tidak ada yang mengira bahwa situasinya akan terbalik begitu cepat. Melihat Luan, yang berdiri tinggi di atas lapisan es di kejauhan, atribut angin guru surgawi yang tersisa dengan cepat mundur dan berkumpul dengan teman-temannya. Sekarang hanya ada enam guru surgawi yang tersisa, situasinya sangat suram. Dia tidak bisa kalah. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan kalah. Bahkan tanpa master surgawi serangan, sebagai tentara, mereka tidak bisa mundur atau menyerah. Mereka mulai mengambil sikap defensif. Luan, yang berada di atas es, mengerutkan kening saat melihat ini. Hanya ketika lawannya menyerang dia akan memiliki kesempatan. Jika dia bertahan, itu akan sangat merepotkan. Selain itu, lawan pertama yang harus dia hadapi adalah atribut angin guru surgawi. Begitu guru surgawi ini jatuh, akan sangat mudah baginya untuk menang. Namun, master surgawi atribut angin itu jelas tidak tahu bahwa dia telah menjadi target pertama Luan. Lagipula, atribut angin adalah atribut yang paling gesit. Namun, sebagai satu-satunya master surgawi serangan yang tersisa, dia harus memikul tanggung jawab melawan Luan secara langsung. Tiba-tiba, mata Luan terfokus. Dia tiba-tiba melompat turun dari lapisan es dan bergegas menuju mereka berenam. Saat Luan bergerak, tubuh enam guru surgawi bergetar. Dalam sekejap, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Tanaman merambat tebal saling tumpang tindih tanpa celah. Mereka seperti tembok yang menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas menuju Luan. Namun, ini adalah tanaman merambat, bukan tanah yang keras dan keras. Melihat tanaman merambat yang memenuhi langit, Luan melompat dan langsung menyerbu masuk. Meski celahnya sangat kecil, masih ada celah. Dengan scorching nine suns diaktifkan, dia dengan cepat melewati tanaman merambat. Dia bisa menemukan celah terlebih dahulu. Jika benar-benar tidak ada celah, dia akan menggunakan belatinya untuk memotong celah. Di sisi lain, garis pandang para master surgawi militer terhalang oleh tanaman merambat yang lebat. Mereka bahkan tidak tahu di mana Luan berada, jadi mereka hanya bisa terus menyerang tanpa berpikir. Adapun atribut angin guru surgawi, sebagai perisai terakhir, dia berdiri di atas tanaman merambat seperti lautan, menunggu Luan muncul dengan tatapan berat. Bang! Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar di antara tanaman merambat, dan sebuah celah pecah di tanaman merambat yang besar. Pada saat yang sama, beberapa belati ditembakkan dari ledakan dan langsung menuju kelima guru surgawi. Atribut angin guru surgawi di udara tercengang dan dengan cepat dilarikan ke tanah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Segera, dua hembusan angin dilepaskan dan langsung menuju belati. Gemuruh! Kedua hembusan angin itu tidak mengenai belati, tetapi mengenai tanaman merambat di depan belati. Ledakan tiba-tiba dengan paksa mengubah arah belati, dan kenam belati itu tidak lagi menjadi ancaman. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul. Karena dukungan dari atribut angin guru surgawi, dia jatuh dari langit. Sekarang, dia hanya berjarak 10 meter dari tanaman merambat di tanah, dan dia mempertahankan momentum ke bawahnya. Sudah cukup bagi Luan untuk mengejar ketinggalan. Melihat Luan muncul, Master Surgawi atribut angin terkejut dan dengan cepat berbalik untuk lari. Namun, bahkan jika dia adalah Master Surgawi atribut angin, dia masih membutuhkan waktu untuk berbalik dan berlari di udara. Jarak antara mereka berdua kurang dari 10 kaki. Dalam jarak sesingkat itu, Luan tahu bahwa dia tidak bisa mengejar atribut angin guru surgawi, tetapi dia bisa dengan energi abadi. Dalam sekejap, beberapa aliran energi abadi melesat keluar dan menyusul atribut angin guru surgawi yang hendak melarikan diri. Atribut angin guru surgawi belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dia pikir itu adalah sesuatu yang kuat dan hanya bisa berhenti menggunakan hembusan angin untuk menyerang. Ledakan Ledakan angin dengan mudah mematahkan energi abadi. Namun, pada saat yang sama, Luan sudah tiba di belakangnya. Meskipun penguasa surgawi yang mengendalikan di tanah telah membuat respons tercepat, pada saat ini, tanaman merambat hanya berjarak setengah jarak antara mereka berdua. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Atribut angin Heavenly Master dengan paksa berbalik dan melepaskan hembusan angin di belakangnya, ingin mengakhiri pertempuran dengan saling menghancurkan. Namun, Luan tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Saat hembusan angin terbentuk, udara dingin Luan menyapu dan benar-benar membekukan hembusan angin yang akan terbentuk, kehilangan kemampuannya untuk meledak. Pada saat yang sama, dia meninju punggung Master Surgawi atribut angin, dan lawannya segera jatuh dari langit seperti bola meriam. Gemuruh Atribut angin Master Surgawi membuat lubang yang dalam di tanah. Dia memanjat dari tanah dengan susah payah dan menatap Luan di udara dengan kebencian. Namun, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Dia tahu bahwa Luan baru saja menahan diri. Jika Luan menggunakan kekuatan penuhnya atau menggunakan belati untuk menyerang, dia pasti sudah mati di tempat. Dengan satu orang lebih sedikit, semua Master Surgawi yang menyerang telah dikalahkan, hanya menyisakan lima Master Surgawi yang mengendalikan dan menyembuhkan Master Surgawi. Namun, meskipun atribut angin Master Surgawi telah jatuh, pertempuran belum berakhir. Tanaman merambat di sekitarnya terus menyerang Luan di udara. Luan sekarang adalah kelemahan terbesar mereka. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebak Luan. Namun, Luan yang memiliki energi abadi juga memiliki kemampuan untuk bergerak di udara. Karena keunikan energi abadi, Luan telah melakukan banyak penelitian tentangnya. Energi abadi bisa membantunya bergerak di udara. Dia menggunakan energi abadi untuk langsung membungkus pohon anggur besar, dan kemudian menggunakan kekuatan untuk menarik, langsung mengubah arahnya. Gemuruh Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya hancur bersama, tetapi Luan berhasil melarikan diri dari mereka dan langsung menuju kelima Guru Surgawi. Saat Luan bergegas mendekat, kabut beku keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti kelima Guru Surgawi. Alasan mengapa dia ingin menyingkirkan atribut angin Guru Surgawi adalah karena ini. Persepsinya adalah keuntungannya. Saat kabut menyapu, pasukan Guru Surgawi panik. Meskipun mereka tidak berpisah dan meningkatkan pertahanan mereka, mereka masih tidak dapat melarikan diri dari kejaran Luan. Bang 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 Serangkaian suara teredam datang dari kabut, menyebabkan hati orang-orang di luar bergetar. Seluruh kam militer terdiam, semua orang melihat kabut besar dalam diam. Akhirnya, setelah sekitar 10 nafas, kabut itu menghilang. Semua orang buru-buru melihat tanaman merambat besar tanpa berkedip. Setelah itu, mereka melihat kelima Guru Surgawi jatuh ke tanah. Adapun Luan, dia berdiri dengan tenang di samping lima Guru Surgawi dan menyaksikan semuanya dengan tenang. Melihat pemandangan ini, tubuh semua orang gemetar. 503. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Jika seseorang telah memberitahu mereka sebelum hari ini bahwa seorang pemuda dapat melawan 10 orang, dan 10 orang dari kam Guru Surgawi pada saat itu, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Namun, kebenaran ada di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Apakah itu kelompok utusan atau anggota lain dari kam Master Surgawi? Mereka semua sama terkejutnya saat melihat pemandangan ini. Namun, setelah itu berbeda. Kelompok utusan bersorak-sorai, sementara Celestial Master Camp memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka kalah, dan mereka kalah dari kelompok utusan yang datang berkunjung. Ini membuat mereka kehilangan muka. Apalagi yang kalah adalah tim pertama, yang mewakili kekuatan tempur terkuat dari Master Surgawi tingkat kedua. Sekarang, tak satu pun dari sepuluh dari mereka bisa berdiri, yang membuat wajah Celestial Master Camp terasa panas. Terutama Li Pingzeng, yang baru saja membual tentang betapa kuatnya Kam Guru Surgawinya, tapi sekarang, dia hanya bisa merasakan kepahitan. Di antara sepuluh orang itu, beberapa dari mereka menderita flu dan membutuhkan perawatan. Beberapa orang yang tersisa dengan cepat berdiri berbaris di depan Li Pingzeng, tetapi mereka semua menundukkan kepala, jelas tahu bahwa mereka telah mempermalukan Kam Guru Surgawi. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Li Pingzeng akan menjadi marah, Li Pingzeng secara mengejutkan tidak melakukannya. Dia hanya menghela nafas. Apakah kamu menyadari kekuranganmu kali ini? Li Pingzeng melihat ke sepuluh orang di depannya, lalu melihat sekeliling ke semua Guru Surgawi dan berkata, jangan selalu berpikir bahwa kamu cukup kuat. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Bekerja keraslah di masa depan. Ya. Saat ini, Luan sudah kembali ke kelompok utusan. Kelompok utusan mengepung Luan dan memuji penampilan Luan. Yangmu, yang datang bersama Luan, tentu saja senang karena Luan dipuji. Li Pingzeng juga berjalan mendekat dan memandang Luan dan berkata, seperti yang diharapkan, seorang pahlawan muda muncul. Adik laki-laki, masa depanmu tidak terbatas. General, Anda menyanjung saya. Luan tersenyum dan berkata dengan sopan. Kamu terlalu baik, Li Pingzeng menggelengkan kepalanya dan berkata, merupakan keberuntungan kota Danau Ungu memiliki bakat sepertimu. Jika Anda punya waktu di masa mendatang, Anda dipersilakan untuk datang ke barak untuk bermain. Anda juga dapat membantu saya memberikan beberapa petunjuk kepada guru surgawi yang tidak berguna ini. Mendengar ini, Luan tersenyum dan mengikuti arahan Li Pingzeng untuk melanjutkan tur. Namun, dengan penampilan Luan sebelumnya, tidak ada gunanya lagi berkunjung. Semua orang tenggelam dalam prestasi luar biasa Luan, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Setelah sepanjang hari, semua orang meninggalkan barak. Sore harinya, semua orang berhasil kembali ke istana kerajaan dan kembali ke kediaman masing-masing. Setelah kembali ke halaman, Yangmu masih terlihat sangat bersemangat. Meski sudah pagi, dia masih terus mengganggu Luan. Luan tahu bahwa kehidupan Yangmu sebelumnya sangat membosankan. Jarang dia begitu bahagia, jadi dia menemaninya mengobrol. Xiaolan juga sedang mengobrol, tapi tidak lama setelah mereka bertiga mulai mengobrol, sebuah suara terdengar dari luar. Pangeran pertama telah tiba. Pangeran pertama. Mereka bertiga menatap kosong pada saat yang sama, lalu mereka melihat Yangmu dan Xiaolan sama-sama mengerutkan kening. Bagaimanapun, mereka berdua perempuan dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan emosi mereka. Luan, sebaliknya, menyipitkan matanya dan melihat ke pintu. Aku tidak ingin melihatnya, Yangmu mengerutkan kening dan berkata. Luan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan menyuruhnya pergi. Setelah mengatakan itu, Luan bangkit dan keluar dari kamar Yangmu. Ketika dia membuka pintu, Kiyu kebetulan berjalan ke halaman. Wajah Kiyu pucat, dan bibirnya kering. Terlihat jelas bahwa dia sedang mabuk. Nyatanya, Kiyu baru bangun dalam keadaan linglung sore ini. Dia bahkan mendapat perawatan dari Guru Tau sebelum dia bisa berdiri di depannya. Melihat Luan berjalan keluar dari kamar putri, Kiyu awalnya tertegun, lalu wajahnya menegang. Dia masuk dengan penjaga di belakangnya, tapi mau tidak mau dihalangi oleh Luan yang berdiri di depan pintu. Pangeran pertama, ada apa? Luan bertanya dengan suara tenang tanpa emosi. Aku di sini untuk melihat putri. Kiyu menatap Luan dengan dingin dan berkata, kejadian tadi malam membuatnya malu di depan para utusan. Menurutnya, dia akan menjadi bahan tertawaan bahkan setelah dia naik tahta. Namun, semua ini disebabkan oleh Luan. Jika bukan karena Luan, utusan dari negara lain pasti akan membiarkannya menang pada akhirnya. Namun, Luan tidak tahu apa yang baik untuknya dan merusak rencananya. Maaf, Tuan Putri sedang tidak enak badan. Luan mendengarnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang bukan waktunya untuk menerima tamu. Tidak enak badan. Kiyu mengangkat alisnya dan bertanya pada Luan, lalu apa yang baru saja kamu lakukan di sana? Aku dari Purple Lake City. Tentu saja, aku harus menjaga sang putri. Luan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah pangeran pertama harus melayani seseorang? Kiyu tercengang ketika mendengar itu, dan kemudian wajahnya menjadi jelek. Status seperti apa yang dia miliki? Dia adalah raja, bagaimana dia bisa melayani seseorang? Jika putri sedang tidak enak badan, maka aku tidak akan mengganggumu. Kiyu mencibir dan berkata, tapi bagaimana saya tahu jika Anda berbohong untuk menipu saya agar pergi? Luan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi aku ingin masuk dan melihatnya. Kiyu berkata dengan lantang, jika putri benar-benar tidak enak badan, sebagai tuan rumah, aku harus menyampaikan salamku. Kalau putri baik-baik saja, haha. Luan mengabaikan ejekan Kiyu dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa putri tidak menerima tamu hari ini. Apakah calon raja akan menerobos masuk ke kamar putri? Anda, Kiyu mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidung Luan, memelototinya. Luan tidak bergerak sama sekali saat Kiyu menunjuk ke arahnya. Dia bahkan tidak terlihat tidak senang. Dia hanya menatap Kiyu dengan dingin. Sangat bagus, sangat bagus. Kiyu mencibir dan berkata, Luan yang baik, putri yang baik, kota danau ungu yang baik. Aku akan mengingat apa yang terjadi beberapa hari ini. Saya akan mengambil waktu saya untuk menyelesaikan ini di masa depan. Dengan itu, Kiyu mendengus dan melangkah pergi. Melihat Kiyu pergi, Luan akhirnya mengerutkan kening. Luan kembali ke kamar. Kedua gadis itu masih duduk bersama. Percakapan di luar tidak lembut, jadi mereka berdua mendengarnya dengan jelas. Yangmu berkata, Kiyu ini benar-benar menyebalkan. Luan mengerutkan kening dan berkata, tapi dia tidak bodoh. Dia akan segera menjadi raja, jadi dia tidak terburu-buru. Saat dia menjadi raja dan memiliki kekuatan, dia mungkin akan melakukan banyak hal. Apa yang dapat dia lakukan? Yangmu mendengus dan berkata, apakah dia akan menyerang kota danau ungu? Ibuku memiliki peringkat enam mystical beast. Mereka tidak akan berani lancang. Mendengar kata-kata Yangmu, Luan teringat binatang mistik di kota danau ungu dan merasa lega. Iya, jika ada master surgawi peringkat enam dan binatang mistik peringkat enam, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi mengapa dia masih begitu gelisah? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Lusa. Untuk kerajaan Sangki, ini akan menjadi hari bersejarah. Hari biasa ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Tidak ada alasan lain selain hari ini adalah hari kenaikan raja baru. Ini adalah pertama kalinya Luan mengalami pemandangan seperti itu. Pagi-pagi sekali, semua utusan berpakaian formal dan datang ke depan aula istana. Saat ini, ada dua platform tinggi di kedua sisi aula utama. Ada dua kelompok orang yang melambai-lambaikan sesuatu di peron. Luan memandangi mereka dan sedikit terkejut. Ini adalah pertunjukan tradisional di kerajaan Sangki. Itu hanya muncul ketika sangat penting. Seorang utusan dari negara lain melihat Luan bingung, jadi dia menjelaskan dengan suara rendah, pertunjukan seperti ini tidak dapat dilihat kapan saja. Luan mendengar ini dan tiba-tiba mengerti. Kemudian, setelah para penari di kedua sisi menyelesaikan tariannya, terdengar suara hikmat. Diiringi oleh suara itu, sebuah gerbong besar berhenti di karpet merah di luar aula utama. Kemudian, seseorang turun dari kereta. Itu adalah Kiyu. Hari ini, dia mengenakan jubah kerajaan dan mahkota di kepalanya. Dia tidak lagi sama seperti kemarin. Dia berjalan selangkah demi selangkah dari karpet merah ke aula utama, menuju pusat kekuasaan. Akhirnya, setelah Kiyu memasuki aula utama, pejabat dan utusan dari negara lain mengikutinya. Ketika Kiyu akhirnya duduk di singgah sana, itu berarti dia telah berhasil menjadi orang yang paling berkuasa di negeri ini. Salam, Raja, para pejabat berlutut dan memberi hormat pada Kiyu. Utusan dari negara lain juga memberi hormat kepada Kiyu, termasuk Luan. Bagaimanapun, mereka adalah pembawa pesan dan harus melakukan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya akan berakhir. Yang mau berbisik kepada Luan di sampingnya, kita akan kembali sebentar lagi. Aku tidak ingin tinggal di sini selama satu jam lagi. Oke, Luan menganggup dan menjawab. Saat ini, Kiyu sedang duduk di singgah sana dan memberikan pidato. Ketika dia menemukan bahwa Yangmu dan Luan masih saling berbisik, dia mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam. Ada satu hal lagi yang ingin aku umumkan. Kiyu memandangi para pejabat dan utusan dari negara lain dan berkata dengan lantang, sebagai raja yang baru naik, aku akan meminta aliansi pernikahan dengan Purple Lake City. 504. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Baik pejabat maupun utusan tidak mengharapkan Kiyu mengatakan hal seperti itu. Namun, hanya ada satu putri di Purple Lake City, dan putri itu ada di sini. Apa perbedaan antara ini dan proposal pernikahan? Namun, tidak sopan mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang. Akan baik-baik saja jika mereka mendiskusikannya sebelumnya, jika tidak, betapa canggungnya bagi sang putri. Lebih penting lagi, Kiyu berusia 39 tahun-tahun ini, tetapi jika mereka mengingatnya dengan benar, sang putri baru berusia 16 tahun. Tidak apa-apa jika dia menikah dengannya setelah beberapa negosiasi, tetapi bukankah itu lelucon jika dia mengatakannya di depan semua orang. Benar saja, semua orang menoleh untuk melihat Yangmu. Yangmu mengerutkan kening dan menatap Kiyu dengan tidak ramah. Di sampingnya, ekspresi Luan juga menjadi sedikit serius. Jelas bahwa Yangmu tidak mau, tetapi Kiyu menekannya di depan begitu banyak orang. Dia merasa harus mengambil inisiatif untuk membantu Yangmu keluar dari situasi ini. Misalnya, dia bisa mengatakan bahwa Yangmu masih muda. Namun, saat Luan hendak berbicara, Yangmu membuka mulutnya. Dia memiliki kepribadian yang mandiri dan tidak tahu apa itu pengekangan. Dia memandang Kiyu dan berkata langsung, Purple Lake City tidak akan memiliki aliansi pernikahan dengan Sangki. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Mereka mengira Yangmu tidak akan berani mengatakannya, tapi dia mengatakannya dengan mudah. Wajah Kiyu membeku. Secara alami, ini bukanlah sesuatu yang dia rencanakan sebelumnya. Dia tiba-tiba punya ide untuk menggunakan adegan ini untuk menekan Yangmu. Bahkan, dia menyesali kata-katanya. Meskipun dia tidak senang dengan jawaban Yangmu, dia tidak bisa terus bertanya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kiyu tersenyum dan menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sangki pasti akan memiliki hubungan yang baik dengan Purple Lake City. Namun, Yangmu berpikir bahwa Kiyu akan mengganggunya. Dia berkata langsung, saya tahu bisnis saya sendiri, dan saya sudah memiliki seseorang di hati saya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menghirup udara dingin lagi. Utusan ini adalah diploma terbaik dari masing-masing negara. Itulah mengapa mereka dikirim untuk mewakili negara mereka untuk berpartisipasi dalam penobatan negara lain. Mereka telah melihat banyak penobatan, tetapi ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Apalagi apa yang terjadi hari ini pasti akan tersebar. Kata-kata Yangmu benar-benar menyegel semua kata-kata Kiyu. Semua orang mengerti bahwa apapun yang terjadi, tidak ada kemungkinan pernikahan antara mereka berdua. Kalau tidak, Kiyu akan dituduh mencuri cinta seseorang. Secara alami, Kiyu juga memahami hal ini, jadi wajahnya langsung menjadi gelap. Dia tidak melihat Yangmu dan Luan sepanjang waktu, dia juga tidak menyebut kota Danau Ungu. Yangmu senang Kiyu tidak mencari masalah. Akhirnya, upacara penobatan berakhir. Meski masih ada perjamuan besar di malam hari, Yangmu tidak mau ikut. Dan jika Yangmu tidak ingin berpartisipasi, bahkan Luan pun tidak dapat menariknya kembali. Yangmu bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Kiyu secara langsung. Dia hanya meminta seseorang untuk menyampaikan pesan sederhana sebelum meninggalkan istana. Di kereta, melihat penampilan Yangmu yang acuh-ta'acuh, Luan tersenyum pahit. Di sisi lain, Yangmu menatap wajah cemberut Luan dan berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Ibuku berkata bahwa tidak ada seorang pun di negara sekitar yang berani menyentuh Purple Lake City. Bukan hanya karena kekuatan mereka, tetapi juga karena lokasi geografis khusus Kota Danau Ungu. Negara manapun yang menempati Kota Danau Ungu akan menjadi ancaman bagi perbatasan negara lain. Plus, Purple Lake City adalah harta karun yang sangat besar, yang akan merusak keseimbangan. Jadi, tidak ada yang setuju negara lain menyerang Purple Lake City. Ketika Luan mendengar ini, barulah dia sedikit relax. Tidak peduli apa, itu sudah terjadi, dan tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Selain itu, dia bukan gubernur Purple Lake City, jadi tidak ada gunanya dia berpikir terlalu banyak. Juga, ketika ibuku tahu tentang ini, dia akan lebih marah dariku. Yangmu mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun dia mungkin tidak mengatakan apa-apa, dia akan menggunakan tindakannya untuk membuat Sangki merasa tidak nyaman. Mendengar kata-kata Yangmu, Luan langsung memikirkan wajah si cantik Yang. Itu benar, dengan karakter wanita ini, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang serius. Pasangan ibu dan anak ini lebih berani dari yang lain. Butuh tiga hari untuk kembali ke Purple Lake City dari Sangki. Sepanjang jalan, dengan perlindungan dari Master Surgawi, mereka tidak menemui masalah apapun. Tiga hari kemudian, di Purple Lake City, Sang Putri kembali ke istana, dan para utusan juga melaporkan semua yang terjadi pada Beauty Yang. Adapun Luan, dia menemani Yangmu kembali ke kediamannya, dan akhirnya menemani Sang Putri beristirahat selama sehari. Dalam sepuluh hari ini, waktu kultivasi hariannya kurang dari setengah dari waktu sebelumnya, yang membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa terus bermalas-malasan. Mulai besok dan seterusnya, dia akan kembali ke Danau Ungu untuk berkultivasi. Di pavilion, ada ruangan yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak di antaranya kosong, yang bisa digunakan untuk segala macam hal. Sebelum Luan datang, Yangmu hanya memiliki siaolan sebagai teman, jadi baginya, hidup terasa sepi. Dalam kehidupannya yang sepi, dia mengembangkan kebiasaan. Saat ini, Yangmu dan Luan berada di sebuah ruangan kosong. Yangmu berdiri di dekat jendela, melihat pemandangan di luar dengan matanya yang indah. Luan berdiri di belakang Yangmu, dengan kepala menunduk, memikirkan sesuatu. Apakah kamu suka bernyanyi? Yangmu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lembut. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap punggung Yangmu, tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, En, tapi aku tidak mendengarkan banyak lagu. Kalau begitu biarkan aku menyanyikan sebuah lagu untukmu. Yangmu berbalik, rambut panjangnya yang indah berkibar di udara, yang membuat Luan terkejut. Oke, Luan berkata dengan bingung. Yangmu menatap mata Luan, yang sepertinya dipenuhi air, dan tersenyum, memperlihatkan senyuman lembut yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya, dan mulai bernyanyi. Ada seseorang, sejak pertama kali aku melihatnya, dia masuk ke dalam hatiku. Ada seseorang, sejak pertama kali dia berbicara, aku tidak pernah bisa melupakannya. Dunia saya menjadi mimpi, seolah-olah saya memulai mimpi yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Saya membayangkan berjalan-jalan di taman bersamanya, menikmati pemandangan indah yang sama. Saya membayangkan bergandengan tangan dengannya, pamer di depan semua orang. Aku membayangkan menghabiskan hidupku bersamanya, meringkup padanya selamanya. Aku membayangkan dia bisa memimpikannya mimpi yang sama denganku. Petik 2 Petik 2 Suara nyanyian yang mu sangat indah. Luan tidak pernah tahu bahwa yang mu bisa bernyanyi dengan baik. Suaranya sangat halus, dan di ruangan kosong itu indah dan membuat hati orang sakit. Suara nyanyian ini mengalir ke tubuh orang, mengalir ke hati orang. Dia takut pria manapun yang mendengarnya menyanyikan lagu ini untuknya akan bergegas dan memeluknya. Namun, meskipun Luan dalam keadaan linglung, pada akhirnya dia tidak melakukannya. Suara itu bertahan di dalam ruangan, tetapi pada akhirnya, ruangan itu tetap tenang. Setelah suara nyanyian yang merdu, suasana di dalam ruangan menjadi sangat ambigu. Meskipun Luan tidak pernah mengalami perasaan antara pria dan wanita, dia tidak bodoh. Jika dia masih tidak tahu apa yang dipikirkan yang mu, maka dia tidak pantas hidup. Namun, semakin yang mu mengungkapkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Saat ini, yang mu berbalik, wajahnya yang cantik dengan gaya yang sedikit eksotis menatap Luan. Pada saat ini, ada sedikit rasa malu di wajahnya yang bangga, dan dia berkata kepada Luan, Luan, aku ingin tahu pendapatmu tentangku. Luan terkejut ketika mendengar itu, dan kemudian dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening dan berpikir, tidak tahu harus berkata apa. Melihat Luan dalam pemikiran yang mendalam, yang mu berpikir bahwa dia terlalu proaktif, menyebabkan Luan tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Luan, dan akhirnya berhenti di depannya. Yang mu berusia 16 tahun-tahun ini, dan perkembangannya jauh lebih baik daripada gadis pada umumnya. Cukup untuk merayu Luan memasuki pikiran Luan, membuat Luan semakin gelisah. Hari itu, aku berkata di Istana Kerajaan Sangki bahwa aku sudah memiliki kekasih. Apakah kamu tahu siapa itu? Yang mu berkata dengan lembut. Petik 2 petik 2. Luan mengangkat kepalanya dan menatap yang mu, tapi wajahnya penuh kepahitan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan cukup beruntung untuk disukai oleh gadis yang begitu baik. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa jika dia tidak mengekspresikan dirinya dengan jelas, dia akan menyakiti gadis ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Luan akhirnya membuka mulutnya dengan susah payah. Maaf, Luan dan yang mu saling memandang, dan berkata dengan lembut, kami. Tidak bisa. 505. Sebagai seorang gadis, yang mu cukup berani mengambil inisiatif untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, ini tidak berarti dia cukup kuat. Kata-kata Luan terdengar di ruangan kosong itu. Dalam sekejap, suasana hangat dan ambigu di ruangan itu runtuh. Seluruh ruangan tiba-tiba membuat yang mu merasa sedikit kedinginan. Mengapa? Yang mu memandang Luan dengan tak percaya. Dia selalu percaya diri dengan penampilan dan sosoknya. Dia pikir Luan akan setuju jika dia bertanya. Ini, Luan memandang Yang mu, tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu punya kekhawatiran? Yang mu segera memikirkan sesuatu dan dengan cepat menjelaskan, saya akan berbicara dengan ibu saya. Dia sangat menyayangi saya. Selama saya mau, dia tidak akan menghentikan saya. Bukan itu alasannya, Luan berkata dengan senyum masam. Wajah cantik Yang mu tertegun. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Dia bertanya, lalu apa alasannya? Karena, Luan memandang Yang mu. Pada akhirnya, dia masih menghela nafas dan berkata, karena aku punya seseorang yang aku suka. Petik 2. Petik 2. Seluruh ruangan langsung menjadi tenang. Yang mu memandang Luan dengan heran. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Luan hanya bisa berdiri di sana dengan senyum masam, tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar tidak punya pengalaman dalam menangani hal semacam ini. Namun, Yang mu benar-benar tidak menyangka bahwa alasan dia menolak Kiyu akan digunakan oleh Luan. Ruangan itu sangat sunyi. Setelah sekian lama, Yang mu sepertinya kembali sadar. Dia bertanya dengan kosong, apakah yang kamu katakan itu benar? Ya, Luan menganggup dengan lembut, menarik nafas dan berkata, Yang mu menundukkan kepalanya sedikit dan bertanya, siapa dia? Dia mantan teman sekelasku. Luan tidak bersembunyi dan berkata, Saat aku masih sekolah, dia adalah teman sekamarku. Petik 2 Petik 2 Yang mu semakin menundukkan kepalanya dan bertanya, apakah dia? Secantik aku. Luan terkejut. Matanya berjuang, tidak tahu harus berkata apa. Keheningan yang tiba-tiba membuat Yang mu semakin tidak siap. Kemudian, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan berlari keluar dari sisi Luan. Saat mereka berpapasan, Luan melihat sesuatu yang berkilau jatuh ke tanah. Bang! Pintu dibuka, dan Luan adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan besar itu. Fiuh! Luan menghela nafas lega, tapi alisnya yang terjalin erat tidak mengendur. Dia tahu bahwa penampilannya mungkin telah menyakiti Yang mu, dan itu sangat serius, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Sebenarnya Yang mu sudah berkali-kali ingin dekat dengannya, tapi dia menghindarinya satu per satu. Dia berpikir bahwa Yang mu dapat memahami pikirannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu masih akan sampai pada langkah ini. Jika Beauty yang tahu bahwa dia telah menyakiti putrinya seperti ini, dia mungkin akan membunuhnya, bukan? Selanjutnya, setelah apa yang terjadi, Luan merasa bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di Purple Lake City. Kalau tidak, bukankah itu sangat tidak tahu malu? Memikirkan hal ini, Luan tertawa getir, berbalik dan meninggalkan ruangan. Sejak keduanya berpisah di pagi hari hingga larut malam, Yang mu tidak datang untuk menemukannya lagi. Ini adalah pertama kalinya Yang mu tidak datang untuk menemukannya begitu lama. Sebelumnya, Yang mu yang mengganggunya setiap hari, tidak pergi sedetik pun. Tanpa Yang mu di sisinya, hidup Luan juga jauh lebih tenang. Di tengah malam, dia duduk bersila di kamarnya, berkultivasi. Dia telah memikirkan tentang apa yang terjadi pada siang hari, dan ingin melihat bagaimana sikap Yang mu nanti. Jika dia merasa tidak puas atau tidak nyaman dengan kehadirannya, maka dia akan pergi. Sedangkan untuk berkultivasi di Purple Lake, dia mungkin harus menyerah. Meskipun efek danau umu tidak buruk, itu tidak dapat merugikan Yang mu. Namun, saat Luan sedang berkonsentrasi untuk berkultivasi, sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinganya. Sepertinya kamu sangat santai. Suara dingin terdengar, menyebabkan tubuh Luan bergetar. Kemudian, dia membuka matanya dan melihat Beauty yang berdiri di depannya. Bagaimana Beauty yang muncul, dia secara alami tidak memiliki kekuatan untuk merasakannya. Adapun dia muncul sekarang, dia tidak terkejut sama sekali. Dia bangkit, keluar dari kultivasinya, dan menatap Beauty yang... Aku sangat menyesal. Luan menatap si cantik Yang dan berkata dengan serius. Mungkin kamu tidak percaya padaku, tapi aku tidak sengaja melakukannya. Disengaja atau tidak disengaja, apakah ada perbedaan hasilnya? Mata Beauty yang memang sangat dingin, terutama di bawah sinar bulan. Meskipun Luan tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya, rasa bersalah di hatinya semakin meningkat. Bagaimana dengannya? Luan menatap si cantik Yang dan bertanya. Dia mengunci diri di rumah sepanjang hari dan tidak keluar. Jika Xiaolan tidak memberitahu saya apa yang terjadi, saya tidak akan tahu bahwa hubungan Anda sebenarnya sangat dekat. Beauty yang berkata dengan dingin. Luan tertawa getir, tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, si cantik yang tidak begitu gelisah jika putrinya menyukai Luan, karena dia juga sangat yakin dengan karakter Luan. Bahkan dia tidak percaya bahwa setelah pengorbanannya, Luan akan sangat patuh padanya, dan tidak melakukan apapun di luar batas. Namun, dia tidak mengerti mengapa Luan menolak putrinya. Aku mendengar dari Xiaolan bahwa itu karena kamu punya kekasih. Beauty yang bertanya dengan dingin, Aku ingin tahu, gadis seperti apa yang bisa lebih menonjol daripada putriku. Menjadi luar biasa dan disukai adalah dua hal yang berbeda. Luan mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia melihat ke arah Beauty Yang dan bertanya, Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Meninggalkan. Beauty yang berkata terus terang, Aku sangat mengenal putriku. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Jika dia menyukaimu, dia akan terus menyukaimu. Selain itu, dia mungkin akan terus mengejar Anda, dan semakin menyukai Anda. Luan mendengar ini dan wajahnya berubah suram. Dia tidak menyangka perjalanan ke Purple Lake akan berakhir dengan sembarangan, tetapi pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, Oke, aku akan mendengarkanmu. Tapi aku akan pergi denganmu. Kecantikan yang tiba-tiba berkata, Mengapa? Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menatap si cantik Yang dan bertanya, Selain itu, Anda adalah tuan kota dari kota Danau Ungu. Bagaimana Anda akan pergi? Aku secara alami akan mengikutimu untuk melindungimu. Sebelum kamu lebih kuat dariku, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Beauty Yang berkata dengan acuh tak acuh, Adapun Purple Lake City, aku akan menyerahkannya kepada orang lain untuk dikelola. Muir sudah tidak muda lagi, dia bisa mengambil alih. Selain itu, saya akan meninggalkan binatang aneh saya bersamanya, jadi meskipun saya tidak ada, dia tidak akan berada dalam bahaya. Mendengar kata-kata Beauty Yang, Luan masih mengerutkan kening dan berkata, Ini tidak baik, aku sudah membuatnya sedih. Jika kamu pergi, bukankah itu akan lebih menyakitinya? Beberapa hal harus dialami. Beauty Yang berkata dengan acuh tak acuh, setelah ini, dia juga akan tumbuh dewasa. Petik 2. Petik 2. Luan menunduk, tidak peduli apa, dia merasa ini tidak benar. Dia merasa bahwa dia perlu memikirkan rencana yang sempurna dan berkata, Mengapa saya tidak pergi dulu, tinggal bersamanya selama beberapa bulan, dan temui saya ketika dia baik-baik saja. Mustahil, Beauty Yang langsung menolak, kata-katanya singkat. Melihat ini, Luan hanya bisa tertawa getir. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, dia memberikan perintah pertamanya kepada yang cantik. Kalau begitu sudah diputuskan, Luan membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, Aku akan pergi dulu. Kamu tinggal bersama yangmu selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, aku akan datang ke sini untuk menjemputmu. Mendengar ini, si cantik yang terkejut, tapi mendengar nada setuju Luan, dia sedikit mengernyit, tapi tetap berkata dengan hormat, iya. Saat ini, terdengar ketukan di pintu Luan. Luan terkejut, satu-satunya yang bisa mengetuk pintunya adalah Yangmu dan Xiaolan. Dia melirik Beauty Yang, dan setelah Beauty Yang mengangguk, dia langsung bersembunyi. Mengikuti Luan untuk membuka pintu, dia menemukan bahwa Xiaolan berdiri di depan pintu. Xiaolan, Luan memandang Xiaolan dan bertanya, Ada apa? Sang putri, dia, memintamu untuk pergi. Xiaolan memandang Luan dan berkata dengan lembut. Dia mau keluar, Luan kaget, tapi kemudian dia sangat gembira dan dengan cepat berkata, Aku akan menemuinya sekarang. 506. Dengan sangat cepat, Luan datang ke kamar Yangmu. Lagi pula, kamar Yangmu ada di sebelah. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan Yangmu sedang duduk di kursi di ruang tamu. Ketika dia muncul, Yangmu menoleh untuk melihatnya, dan masih ada noda air mata yang jelas di wajahnya. Dia menangis sepanjang hari. Yangmu tumbuh sendirian dan tidak punya teman. Dia awalnya berpikir bahwa dia sangat kuat dan tidak ada yang bisa membuatnya menangis. Tapi kata-kata Luan membuatnya menangis tanpa henti. Melihat penampilan Yangmu, Luan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, terlebih lagi, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan terlalu banyak sekarang, atau itu akan menjadi bumerang. Luan berjalan mendekat, menatap mata merah Yangmu, dan berkata dengan lembut, Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Yangmu tidak menjawab, tetapi menatap Luan, dan bertanya dengan suara tercekat, Apakah kamu akan pergi? Luan sedikit terkejut, lalu tersenyum pahit, dan mengangguk ringan. Hidung Yangmu menegang, dan matanya memerah lagi. Dia berkata, Tidak bisakah aku tidak pergi? Melihat penampilan Yangmu, Luan tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata dengan lembut, Aku tidak bisa pergi, tapi aku pasti akan kembali di masa depan. Tentu saja, premisnya adalah dia benar-benar bisa melepaskannya. Mata Yangmu dipenuhi dengan air mata saat dia melihat ke arah Luan, dan bertanya dengan suara tercekat, Lalu kapan kamu akan pergi? Besok, Luan berkata dengan lembut, Aku akan pergi besok pagi. Mendengar Luan pergi begitu cepat, Yangmu akhirnya tidak bisa menahannya, dan air matanya jatuh lagi. Bahkan dia tidak tahu bahwa dia memiliki begitu banyak air mata, dan dia bisa menangis begitu banyak. Kalau begitu, Bisakah kau menemaniku semalam? Yangmu memandang Luan, hampir memohon. Melihat Yangmu yang menangis, Luan, yang awalnya ingin menolak, merasa sulit untuk membuka mulutnya. Pada akhirnya, dia mengangguk ringan, dan berkata, Oke. Jadi, Luan tinggal bersama Yangmu malam itu. Mungkin untuk menghargai waktu terakhir, Yangmu terus berbicara dengan Luan tanpa henti. Namun, perpisahan akan datang pada akhirnya. Di pagi hari kedua, Luan masih harus pergi. Yangmu telah mengirim Luan dari kediaman Tuan Kota ke gerbang kota. Awalnya, dia ingin mengirimnya lagi, tapi dia dihentikan oleh Luan. Saya akan kembali. Luan berjanji pada Yangmu. Ketika Luan mengatakan ini, Yang Meiren sedang berdiri di atas gerbang kota, menatap mereka berdua. Luan pergi, sementara Yangmu berdiri lama di gerbang kota, tidak mau pergi. Melihat pemandangan ini, Beauty yang tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dikatakan bahwa pahlawan memiliki kelemahan pada kecantikan, tetapi bagaimana kecantikan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya setiap saat. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tidak ada gundukan di jalan. Luan langsung kembali ke hutan dan menggunakan gerbang api suci untuk kembali ke tempat yang dia inginkan. Untungnya, orang dalam kabut hitam telah meninggalkan gerbang api suci yang tak terhitung jumlahnya di benua yang luas, memungkinkan Luan pergi kemanapun. Namun, Luan tidak pergi ke tempat lain. Sebaliknya, dia kembali ke sekitar negara Tian Cheng. Dia ingin kembali ke gunung Tian Cheng. Untuk saat ini, yang dia butuhkan adalah lingkungan kultivasi. Paling tidak, gunung Tian Cheng bisa memberinya tempat untuk berkultivasi dengan damai. Dia hanya berada di tahap tengah level 2, jadi dia ingin maju secepat mungkin. Tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri adalah menerobos ke level 3 Heavenly Master sebelum akhir tahun. Setelah melewati gerbang api suci, Luan menanyakan arah kepada kusir. Masih ada lebih dari satu hari perjalanan ke gunung Tian Cheng. Oleh karena itu, Luan memesan kereta dan meminta kusir untuk mengirimnya ke gunung Tian Cheng. Sepanjang jalan, Luan tidak beristirahat sama sekali. Sebaliknya, dia langsung berkultivasi. Luan menutup matanya dan segera memasuki kondisi tidur. Setelah sampai di ruang gelap, orang dalam kabut hitam dengan cepat muncul di depannya. Luan dengan kasar memberitahu orang dalam kabut hitam apa yang terjadi di Danau Ungu. Setelah mendengarnya, orang dalam kabut hitam itu menganggup dan tidak menyalahkan Luan. Namun, setelah berpikir sejenak, orang dalam kabut hitam itu berkata kepada Luan, Apakah kamu ingat bahwa aku memberitahumu bahwa ada lubang yang dalam di tengah Danau Ungu? Luan tercengang ketika mendengar itu. Dia menganggup dan berkata, Ya, Beauty yang juga menyebutkan lubang yang dalam itu. Namun, dia mengatakan bahwa dia belum pernah memasukinya sebelumnya. Dikatakan bahwa ada banyak tekanan di sana dan dia tidak tahu seperti apa di dalamnya. Tentu saja, dia tidak bisa memasukinya, kata orang dalam kabut hitam itu. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan khusus, saya khawatir seseorang harus setidaknya menjadi Master Surgawi level 7 untuk memasuki tempat itu. Namun, Anda berbeda. Ingat apa yang saya katakan. Saat Anda menjadi Master Surgawi level 6, kembalilah ke Danau Ungu dan masuki. Akan ada sesuatu yang Anda inginkan di sana. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang dalam kabut hitam, Luan terkejut. Tampaknya benda di dalamnya pasti sangat berharga. Namun, dia masih terlalu jauh untuk menjadi Master Surgawi level 6. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia menganggup dan berkata, Oke. Ada satu hal lagi. Orang dalam kabut hitam berpikir sejenak dan berkata, Aku lupa memberitahumu terakhir kali. Begitu seseorang mengenali roda takdirmu, kamu mungkin dalam bahaya. Kamu harus segera memanggil Beauty Yang. Jika ada yang mau berkorban padamu karena roda takdirmu, jangan terima begitu saja. Jalan masa depan Anda akan sangat sulit. Kesalahan apapun dapat menyebabkan orang membuat keributan dan menghancurkan Anda. Setelah mendengar ini, Luan terkejut lagi. Dia menganggup berat dan berkata, Iya. Melihat ekspresi Luan, orang dalam kabut hitam merasa lega. Dia tidak pernah mengkhawatirkan pekerjaan Luan, yang sangat beruntung. Dia bertanya lagi, Apakah Anda memiliki masalah dengan kultivasi Anda baru-baru ini? Saya merasa kecepatan kultivasi saya agak lambat. Setelah mendengar pertanyaan orang dalam kabut hitam, Luan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, terutama jika dibandingkan dengan orang-orang dari Semoku. Sekarang saya tidak memiliki danau ungu untuk diolah, saya khawatir kultivasi saya kecepatan akan lebih lambat. Setelah berpikir sejenak, Luan melihat ke arah orang dalam kabut hitam dan bertanya, saya mendengar bahwa ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Beberapa pil tingkat dua sangat berharga dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Hal yang sama juga berlaku untuk pil tingkat tiga. Apakah Anda ingin saya membelikannya? Memang, sejak Luan mulai berkultivasi, dia tidak pernah meminum pil apapun yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, bahkan pil empat rasa ganda. Semua kultivasinya telah dicapai melalui usahanya sendiri. Ini karena dia samar-samar merasa bahwa orang dalam kabut hitam itu sepertinya tidak ingin dia melakukannya. Bagaimanapun, dia sudah lama mengenal orang dalam kabut hitam, tetapi orang dalam kabut hitam tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Luan, orang dalam kabut hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu Anda bekerja sangat keras dan saya tahu Anda tidak sabar. Namun, saya tidak menyarankan Anda mengambil pil. Yang disebut pil yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang tidak lebih dari menyempurnakan kekuatan lain yang bukan milikmu menjadi kekuatan yang dapat kamu serap. Namun, tidak peduli bagaimana Anda menyempurnakannya, apa yang bukan milik Anda tetap bukan milik Anda. Meskipun Anda telah menyerapnya, mereka akan menambah ketidakmurnian pada kekuatan Anda sendiri. Misalnya bahan-bahan dalam pil Dual 4 Flavor Pil. Menurutmu apakah bahan-bahan itu bisa membentuk bagian dari tubuh manusia? Atau apakah Anda berpikir bahwa Anda sama dengan bahan-bahannya? Bahan-bahannya bisa memperbaiki tubuh dan menyembuhkan luka, tapi tidak pernah bisa digunakan sepenuhnya. Semakin banyak Anda makan hal semacam itu, semakin buruk masa depan Anda. Mendengar kata-kata orang dalam kabut hitam, Luan tiba-tiba mengerti. Namun, dia tidak mengerti dan bertanya, lalu mengapa masih banyak orang yang berebut untuk membelinya? Karena angan-angan, ancaman yang tak terlihat tidak pernah menjadi ancaman. Orang dalam kabut hitam berkata dengan lemah, jika kamu puas hanya dengan meningkatkan kekuatanmu sampai batas tertentu, maka kamu bisa memakannya. Namun, jika Anda benar-benar ingin mencapai puncak semua orang, Anda tidak bisa makan satu gigitan pun. Setelah mendengar ini, Luan berpikir keras dan menganggup dengan serius. Melihat ekspresi Luan, orang dalam kabut hitam melanjutkan, aku tahu kamu tidak sabar, tapi memang lebih merepotkan bagimu untuk berkultivasi daripada yang lain. Lagipula, bukankah kamu selalu ingin tahu kapan aku bisa mengajarimu keterampilan King Yuan? Aku bisa memberitahumu kali ini. Ketika Anda menjadi guru surgawi tingkat 3, saya akan mengajari Anda. Setelah mendengar kata-kata orang dalam kabut hitam, Luan langsung merasa senang. Dia telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali, dan setiap kali, jawaban orang dalam kabut hitam adalah menunggu. Kali ini, dia akhirnya menerima jawaban. Namun, Luan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan bertanya, mengapa guru tiba-tiba mengajari saya? Mendengar ini, orang dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, karena dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa bertahan paling lama satu tahun lagi. Apa? Luan kaget saat mendengar ini. Dia memandang orang dalam kabut hitam dengan heran dan bertanya, bagaimana bisa begitu cepat? Tidak ada cara lain, sisa wasiatku hanya bisa bertahan begitu lama. Orang dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, setelah saya mengajari Anda keterampilan King Yuan, ditambah dengan kekuatan Anda sebagai guru surgawi tingkat tiga dan kemampuan Anda, Anda setidaknya dapat menjamin keselamatan Anda sendiri di negara kecil seperti ini. Pada saat itu, saya akan merasa lebih nyaman. Melihat orang dalam senyum kabut hitam yang tampak ceroboh, Luan hanya merasakan gelombang depresi di hatinya. Bagaimanapun, ketika dia mengetahui berapa lama orang dalam kabut hitam itu akan menghilang, hatinya akan merasa sangat tidak nyaman. Orang dalam kabut hitam telah mengajarinya terlalu banyak. Dapat dikatakan bahwa alasan dia bisa mencapai langkah ini adalah semua karena ajaran orang dalam kabut hitam. Jika bukan karena orang dalam kabut hitam, dia mungkin masih menjadi siswa di akademi. Baiklah, tidak perlu mengatakan sesuatu yang menyedihkan. Orang dalam kabut hitam melihat penampilan Luan dan berkata sambil tersenyum, masih ada waktu hampir satu tahun. Selama tahun ini, kamu harus berkultivasi dengan baik dan memahami dirimu dengan baik. Saya berharap murid saya suatu hari akan menjadi terkenal di seluruh dunia. 507 Sehari kemudian, Luan sekali lagi berdiri di kaki gunung langit Daceng. Karena saat itu adalah akhir musim panas dan awal musim gugur, cuacanya sangat segar dan sejuk. Dia masih ingat pertama kali dia datang ke Daceng Sky Mountain. Bahkan mendaki gunung pun penuh dengan badai. Dibandingkan dengan kedamaian di jalan sekarang, itu adalah dunia yang berbeda. Selain itu, setelah menjadi murid gunung langit Daceng, ada jalan kecil yang harus ditempuh. Luan sama sekali tidak perlu mengambil jalan utama. Sebaliknya, dia terus berjalan di jalan. Kembali ke gunung langit Daceng lagi, suasana hatinya sangat berat. Dia tidak mau kembali ke gunung langit Daceng sebelumnya karena sesuatu telah terjadi pada Han Ia di sini, yang membuatnya merasa bertentangan dengan tempat ini. Namun nyatanya, selain Liu Pan Shan, yang lainnya baik padanya. Namun, Liu Pan Shan pasti akan mati. Selama dia menjadi master surgawi tingkat tiga, dia akan memiliki kemampuan untuk membunuh Liu Pan Shan. Mungkin akan sulit bagi Han Ia untuk melakukannya sendiri. Tapi dia berbeda karena dia bukan bagian dari Bang Satian Ceng. Akhirnya, setelah berjalan lama, Luan akhirnya kembali ke pintu masuk gunung langit Daceng. Setelah menunjukkan token kepada murid yang berjaga, dia diizinkan lewat. Luan tidak berkeliaran. Sebaliknya, dia langsung pergi ke Blue Water Peak. Ketika sampai di puncak air biru, hari sudah siang. Melihat jalan-jalan kosong di puncak air biru, Luan sudah berganti pakaian sekte sebelum naik gunung. Sesampainya di Blue Water Peak, niat membunuh Luan menjadi semakin berat. Tanpa tinggal lama di puncak air biru, Luan langsung pergi ke gunung tempat murid-murid Chen Wu Yong berada. Setelah setengah jam, dia berhasil kembali ke tempat yang sudah dikenalnya. Gunung kecil yang familiar, gedung-gedung yang familiar, dan rumah kecilnya di hutan nun jauh di sana. Melihat semua ini, suasana hati Luan yang berat sedikit meredah. Dia awalnya ingin kembali ke rumahnya secara langsung, tetapi setelah memikirkannya, dia harus pergi dan menyapa Chen Wu Yong terlebih dahulu. Jadi, dia pergi ke halaman biasa Chen Wu Yong. Pintu halaman tidak ditutup, jadi dia langsung masuk. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, dia berjalan ke depan rumah dan mengetuk pintu. Menguasai. Namun, dia masih dijawab dengan diam. Namun, Luan tidak menganggapnya aneh. Meskipun Chen Wu Yong tidak putus asa seperti sebelumnya, keberadaannya masih belum diketahui. Karena itu, dia meninggalkan halaman dan bersiap untuk mencari Liu Hongchang dan yang lainnya. Namun, ketika Luan tiba di tengah kompleks bangunan, dia terkejut menemukan sesuatu. Tidak hanya Chen Wu Yong tidak ada di sini, tetapi semua murid lainnya juga tidak ada di sini. Sekarang dia berpikir tentang jalan-jalan kosong di Blue Water Peak, bukankah itu terlalu aneh? Karena baru lewat tengah hari, dia mengira semua orang sedang makan siang di Blue Water Peak. Tapi di sini, bahkan ketika dia pergi ke kafetaria, dia tidak menemukan siapapun. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bingung. Oleh karena itu, dia kembali ke Blue Water Peak. Setelah kembali ke Blue Water Peak dan melihat jalanan yang kosong, Luan terkejut. Akhirnya, dia melihat sosok seorang murid. Dia buru-buru berlari dan berkata, Kakak senior, tunggu sebentar. Saat pria itu mendengar suara Luan, dia berhenti. Dia pertama kali memandang Luan dan bertanya, ada apa? Maaf, Kakak senior, kemana perginya orang-orang di Blue Water Peak? Dan orang-orang dari puncak lainnya. Luan dengan sopan bertanya, aku baru saja kembali dari luar, jadi aku tidak tahu. Oh, aku baru saja akan pergi. Pria itu langsung berkata, dua hari yang lalu, Tuan Puncak kembali. Karena Tuan Puncak sudah lama tidak kembali, untuk melihat level para murid, mereka mengadakan kompetisi. Kompetisi, Luan terkejut dan bertanya, persaingan macam apa? Para murid di puncak air biru yang berada di peringkat teratas akan saling bertarung. Sedangkan untuk para murid dari puncak lainnya, totalnya ada tujuh puncak, jadi mereka akan saling bertarung untuk mendapatkan peringkat. Murid itu menjelaskan, dia memandang Luan dan berkata lagi, kamu baru saja kembali, tidakkah kamu ingin pergi? Mendengar ini, Luan menganggup dan tersenyum. Ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di Blue Water Peak, ada medan duel yang luas. Ujian akhir tahun lalu diadakan di sini. Benar saja, setelah Luan mengikuti kakak senior ke sini, dia langsung melihat kerumunan orang yang padat. Memang, hanya ketika semua orang di Blue Water Peak berkumpul di sini, akan ada begitu banyak orang. Saat ini, hari sudah sore, dan terjadi pertempuran sengit di lapangan. Karena itu adalah puncak air biru, sebagian besar muridnya adalah atribut air, dan sejumlah kecil dari mereka adalah atribut angin dan es. Luan melirik pertempuran di lapangan. Itu adalah pertempuran antara murid dengan kekuatan guru surgawi tingkat 1. Luan tidak melihat ke pertempuran, tetapi berdiri di pintu masuk untuk mencari posisi murid-muridnya. Segera, Luan menemukan Chen Wuyong dan para murid duduk di belakangnya. Dia senang dan cepat berjalan. Luan tidak muncul dengan cara khusus, tetapi muncul begitu saja di depan semua orang. Namun, meski begitu, itu langsung mengejutkan semua orang. Termasuk Chen Wuyong, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi pandangannya dari pertempuran. Dia awalnya tidak puas, tetapi ketika dia melihat Luan berdiri di depannya, dia tiba-tiba terkejut. Luan, di belakang Chen Wuyong, Liu Hongchang melompat ke girangan. Dia memandang Luan dan berkata dengan penuh semangat, kamu kembali. Tidak hanya Liu Hongchang, yang lainnya juga terpana dan sangat bersemangat. Chen Wen, Su Hu, dan yang lainnya memandangi mereka. Mereka bahkan tidak peduli apakah Chen Wuyong setuju atau tidak. Mereka dengan cepat menuruni tangga dan langsung mengepung Luan. Kamu akhirnya kembali, sudah lebih dari setengah tahun. Kamu akhirnya kembali. Liu Hongchang sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Iya. Terakhir kali, kakak senior Liu mengatakan bahwa dia bertemu denganmu di kota Nanhai, dan kami sangat iri. Chen Wen juga berkata dengan cepat, kami bertanya-tanya kapan Anda akan kembali. Tanpa Anda, sayuran yang kami tanam tidak enak. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya tertawa, dan Luan juga tertawa bahagia. Kemudian, dia memandang Chen Wuyong dan berkata dengan hormat, murid Luan menyapa guru. Melihat Luan telah kembali, Chen Wuyong merasa senang. Luan adalah murid paling berbakat yang pernah dilihatnya. Bahkan jika dia tidak memiliki kesepakatan semacam itu dengan Luan, dia tidak ingin kehilangan murid seperti itu dengan sia-sia. Saat Chen Wuyong hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia memandang Luan dengan ekspresi agak terkejut. Luan menatap mata Chen Wuyong dan tahu bahwa dia pasti telah menemukan kekuatannya. Sayangnya, saya mungkin tidak bisa menjadi tuanmu, kata Chen Wuyong sambil tersenyum, tetapi tidak ada penyesalan. Itu tidak akan terjadi. Luan juga tersenyum dan berkata, saya akan memilih untuk tetap di tempat saya sekarang dan tidak pergi ke puncak air jernih. Memang, bahkan jika seseorang dipromosikan menjadi Master Surgawi Level 2, dia masih bisa memilih untuk tetap di tempatnya. Namun, hampir tidak ada murid yang melakukannya karena terlalu banyak sumber daya di puncak utama dan lingkungannya terlalu bagus. Mata Chen Wuyong berbinar ketika mendengar ini dan bertanya, benarkah? Murid tidak akan berani berbohong kepada guru, kata Luan sambil tersenyum, selain itu, saya belum melakukan apa yang saya janjikan kepada guru. Mendengar kata-kata Luan, Chen Wuyong langsung mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka Luan akan segera mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Ini berarti Luan adalah orang yang menepati janjinya. Dia benar-benar tidak salah menilai dia. Namun, saat Luan dan Chen Wuyong sedang mengobrol dengan gembira, para murid di sekitarnya sedikit bingung karena mereka tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Namun, mereka tidak berani menyelah. Ketika Luan dan Chen Wuyong berhenti, Chen Wen bertanya, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Luan tersenyum ketika mendengar ini. Dia tidak ingin menyembunyikan kekuatannya dan berkata, aku sekarang. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras datang dari medan duel, menyelah kata-kata Luan. Semua orang menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa orang di lapangan telah berubah. Namun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Orang lain hampir seketika terbunuh. Luan terkejut. Dia kebetulan mengenal orang yang berdiri di sana. Li Hang. Selama ujian akhir tahun, perhentian terakhir dari setiap gunung adalah dia dan Li Hang. Itu juga karena saat itu, dibawah provokasi Chen Wuyong, dia menggunakan Skorching Sun Nain Suns untuk mengalahkannya. Itu juga karena dia menggunakan Skorching Sun Nain Suns sehingga dia diselidiki oleh Blue Water Peak dan sangat menderita. Bukankah ini curang? Ya, ini benar-benar curang. Petik 2. Mendengarkan suara-suara menghina di sekitarnya, Luan sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa Li Hang Chang dan yang lainnya juga memandangnya dengan jijik, jadi dia bertanya, ada apa? Li Hang Chang melirik Luan dan berkata dengan marah, bukankah dia menjadi juara dalam ujian tahun lalu? Meskipun dia dikalahkan olehmu, dia masih berada di puncak level pertama. Setelah sekian lama, dia juga berhasil menembus ke tingkat kedua dari Guru Surgawi. Namun, dia tidak datang ke Blue Water Peak dan tinggal bersama Liu Panshan. Jadi, dia benar-benar mewakili Liu Panshan di peringkat gunung tahun ini. Master Surgawi tingkat kedua bertarung melawan sekelompok Master Surgawi tingkat pertama, bukankah itu curang? Itu benar. Su Hu juga berkata dengan marah, jika dia memiliki kemampuan, dia harus bertarung melawan orang-orang di puncak utama. Mereka akan menghajarnya sampai dia berdarah. Dan aku tidak tahu kenapa, tapi Liu Panshan mengincar kita lebih dari sebelumnya. Chen Wen mengerutkan kening dan berkata, sejak awal kompetisi kemarin, Liu Panshan telah mengirim Li Hang untuk memukuli orang-orang kita, dan memukuli mereka dengan sangat buruk. Mata Luan menyipit dan suaranya menjadi dingin. Dia memandang Li Hang, yang sedang pamer di lapangan, dan berkata, Begitukah? Pada saat ini, Chen Wu Yong yang sedang duduk juga berdiri dan menatap Li Hang di lapangan. Tanpa memandang Luan, dia berkata, Kamu kembali setelah sekian lama, sudah waktunya kamu pergi ke lapangan dan melakukan sesuatu, kan? Orang-orang di sekitarnya terkejut dan menatap Chen Wu Yong dengan heran. Rasa dingin di mata Luan menjadi semakin jelas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, itulah yang saya maksud. 508. Mendengar kata-kata Luan, orang banyak tercengang. Saat mereka masih linglung, Luan sudah keluar. Tidak, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa Li Hang adalah Master Surgawi tingkat 2? Liu Hong Chang buru-buru memanggil Luan saat dia melihatnya berjalan keluar. Siapa bilang dia bukan Master Surgawi tingkat 2? Chen Wu Yong, yang berdiri di belakang kerumunan, berkata sambil tersenyum. Apa? Mendengar kata-kata tuan mereka, tubuh semua orang bergetar serempak. Kemudian, mereka memandang Luan dengan heran. Sudah berapa lama, dia sudah menjadi Master Surgawi tingkat 2? Saat ini, Li Hang sedang berdiri sendirian di lapangan. Meskipun ada ejekan dari waktu ke waktu, dia tidak takut. Dan sekarang, hubungannya dengan Liu Pan Shan bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Itu bukan karena hal lain, tetapi karena dia adalah putra penguasa kota-kota perbatasan barat, dan kota perbatasan barat tidak terkecuali. Dalam pertempuran itu, kota perbatasan barat rusak parah dan tuan kota terbunuh. Dengan kata lain, dia sekarang satu-satunya putra yang tersisa. Untuk bertahan hidup, dia memilih untuk terus menjadi murid Liu Pan Shan. Liu Pan Shan akan melatihnya dengan baik dan memberinya banyak hal seperti yang dia miliki di puncak air jernih. Apalagi, dia sudah terbiasa menjadi kakak tertua. Bagaimana dia bisa pergi ke puncak utama dan mendengarkan perintah orang lain? Mengalahkan satu orang dengan satu gerakan adalah perasaan yang menyenangkan. Dia awalnya orang yang haus darah. Dampak terbesar kehilangan kota perbatasan barat adalah dia tidak bisa lagi membunuh budak sesuka hati, yang membuatnya tidak bisa tenang. Sudah waktunya untuk mempermalukan kelompok murid Chen Wuyong. Bahkan dia merasa bahwa Liu Pan Shan tampaknya lebih tidak puas dengan Chen Wuyong daripada sebelumnya dan selalu mengincarnya. Tapi dia tidak peduli, dia menoleh ke Chen Wuyong dan bersiap untuk memprovokasi dia. Namun, ketika dia melihat seseorang berjalan keluar dari kerumunan, dia tercengang. Itu dia. Itu sebenarnya dia. Mata lihang mula-mula dipenuhi kepanikan, lalu berubah menjadi kebencian dingin, dan akhirnya senyum haus darah. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana orang ini mempermalukannya di depan semua orang. Tapi sekarang dia adalah Master Surgawi tingkat dua, dia akhirnya bisa membalas dendam. Sebelum kerumunan dapat bereaksi terhadap pertempuran yang baru saja berakhir, seorang murid berjalan ke atas panggung. Banyak orang menganggap orang ini familiar, tetapi sejumlah kecil segera mengingat siapa dia. Akhirnya, Luan berdiri diam di lapangan, sekitar enam kaki dari lihang, dan berkata, Murid Chen Wuyong, Luan, datang untuk menantangmu. Luan. Itu adalah Luan Heavenly Master. Dalam sekejap, setiap orang yang mendengar nama ini mengingat kembali keberadaan orang ini. Selain itu, mereka peduli dengan hilangnya Han Ya dan Luan di hari yang sama. Kemana dia pergi? Ya, kemana dia pergi? Petik dua, petik dua. Liu Pan Shan panik saat melihat kemunculan tiba-tiba Luan dan teriakan tak henti-hentinya datang dari sekelilingnya. Dia tidak menyangka anak ini tiba-tiba muncul, dan dia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui anak ini. Karena dia tidak tahu apa-apa, dia bahkan lebih bingung. Li Hang memandang Luan dari jauh dan mencibir ketika dia berkata, Kupikir kamu sangat takut sehingga kamu tidak berani menunjukkan dirimu lagi. Aku tidak pernah menyangka kamu akan berani kembali. Aku sudah lama tidak kembali. Luan memandang Li Hang dan berkata dengan tenang, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan mulai denganmu. Li Hang tertegun dan mencibir, sombong. Seorang penatua memandangi mereka berdua dan berkata dengan lantang, biarkan pertempuran dimulai. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Hang meraum marah dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Gelombang dahsyat muncul dan bergegas menuju Luan seperti tsunami. Dalam gelombang besar ini, kerumunan sepertinya mendengar suara siulan. Jelas bahwa ini bukan gelombang biasa, tapi teknik surgawi yang kuat. Serangan yang begitu kuat, di mata Luan, tidak memiliki riak sedikitpun. Pemula tingkat 2 Setelah menilai kekuatan lawannya, Luan tidak memiliki keinginan untuk bertanding. Melihat gelombang besar yang datang ke arahnya, matanya yang tenang menyipit dan akhirnya dia bergerak. Suara mendesing. Saat Luan bergerak, sosoknya menghilang di tempat, menyebabkan semua orang tercengang. Tingkat 1 Master Surgawi tidak dapat menemukan Luan sama sekali. Hanya Master Surgawi level 2 ke atas yang bisa melihatnya. Baru sekarang mereka tahu bahwa Luan sudah menjadi Master Surgawi tingkat 2. Menghadapi gelombang besar ini, Luan bahkan tidak berusaha mengelak. Dia mengatakan bahwa semakin besar serangannya, semakin kecil serangan yang sebenarnya. Meskipun gelombang besar ini sangat besar, kekuatan setiap titik sangat kecil. Terutama karena kekuatannya di atas lawannya, dia tidak peduli sama sekali. Belati muncul dan langsung menciptakan celah di gelombang besar. Pada saat yang sama, dia melompat dan muncul melalui celah, langsung menuju Li Hang. Li Hang tidak menyangka Luan akan menerobos. Baru pada saat itulah dia menyadari kekuatan lawannya dan ingin bertemu dengannya. Namun, sudah terlambat. Dia tidak bisa mengikuti kecepatan Luan. Kekuatan Luan sebanding dengan Master Surgawi tingkat 2 tahap akhir, belum lagi kekuatannya yang sebenarnya. Setelah menghindari dua pilar air, Luan datang tepat di depan Li Hang. Pertarungan jarak dekat atribut air sangat lemah, dan Li Hang tidak terkecuali. Menghadapi lawan yang begitu dekat, dia akhirnya panik. Dia buru-buru melemparkan pukulan ke Luan. Serangan seperti itu tidak ada bedanya dengan seorang idiot di mata Luan. Setelah menghindar, dia pertama kali meninju dantian Li Hang, membuat Li Hang kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Pada saat yang sama, dia meraih lengan Li Hang untuk mencegahnya terbang mundur. Kemudian, dia memukul wajahnya dengan keras. Of! Darah berceceran di mana-mana, bahkan setengah dari giginya tanggal. Sayangnya, tubuh yang hendak dikirim terbang lagi dicengkram erat oleh bahu Luan. Belum lagi dikirim terbang, tidak mungkin dia bahkan jatuh ke tanah. Mata Luan dingin. Tanpa ragu, dia meninju lagi, keras di sisi kepala lawannya. Bang! Pukulan ini menyebabkan penglihatan Li Hang menjadi gelap, dan dia kehilangan semua kesadaran. Saat ini, tubuhnya sudah benar-benar berubah menjadi tumpukan daging busuk, menunggu untuk disembeli. Akhirnya, suara keras terdengar dari samping. Penatua berteriak, Luan menang, kompetisi selesai. Bang! Dengan suara teredam, tetua itu menelan kata terakhir yang akan dia ucapkan. Tubuh Li Hang ditendam oleh Luan. Tubuhnya terbang mundur di udara dan berguling di tanah berkali-kali sebelum berhenti di tepi lapangan. Petik 2. Petik 2. Seluruh lapangan sunyi. Pembunuhan. Ini pembunuhan. Di samping, Liu Pan Shen tiba-tiba berdiri dan berteriak, cepat tangkap dia. Dia begitu lancang di depan begitu banyak orang. Dia harus dihukum sesuai dengan aturan sekte. Ini muridku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Chen Wu Yong juga berdiri dan berteriak ke samping. Gemah suara mereka masih melekat di lapangan. Keduanya saling memandang dari kejauhan, siap bertarung. Orang-orang lainnya menonton adegan ini dengan tenang. Mereka tidak mengharapkan hal-hal meningkat ke titik ini. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berdiri di kejauhan. Sosok ini berdiri dan menarik perhatian semua orang. Orang ini tidak lain adalah Master Puncak Blue Water Peak, Tong Tian Sui. Orang ini tampak seperti pria parubaya. Tentu saja, tidak mungkin menebak usianya yang sebenarnya. Di antara guru surgawi, semakin kuat mereka, semakin lama mereka hidup. Selain itu, menurut Beauty Yang, setelah mencapai level 6, seseorang dapat menyerap esensi langit dan bumi untuk mempertahankan kondisi kemudaannya. Ini juga alasan mengapa Beauty Yang masih sangat muda. Tong Tian Sui melirik kerumunan. Alasan mengapa dia berdiri adalah karena dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Luan dari sesepuh di sampingnya. Setelah berdiri, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Luan dengan tenang. Luan, yang berada jauh di tengah lapangan, juga memandang Tong Tian Sui dengan tenang tanpa sedikitpun kepanikan. Untuk memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, dia adalah bibit yang langka. Tong Tian Sui memandang Luan dan berkata dengan suara yang bisa didengar semua orang. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Mereka berpikir bahwa Master Puncak akan menghukum Luan. Mereka tidak menyangka dia akan memuji Luan. Dengan kekuatan seperti itu, dia memenuhi syarat untuk memasuki Puncak Dalam. Kata-kata Tong Tian Sui mengejutkan semua orang lagi. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia berkata, atas nama Blue Water Peak, rekomendasikan dia ke Inner Peak. Begitu dia mengatakan itu, Luan mengerutkan kening. Nyatanya, dia tidak ingin memasuki Puncak Dalam karena itu akan menjadi tempat yang merepotkan. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Hal baiknya adalah ada banyak orang dengan roda nasib berkumpul di sana. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang memiliki Faith Wells. Dia bisa memperluas wawasannya. Namun, pada akhirnya Luan merasa bahwa kultivasi lebih penting. Selain itu, dia baru saja bertemu kembali dengan saudara laki-lakinya dan tidak ingin pergi terlalu cepat. Karena itu, dia ingin menolak. Namun, saat Luan hendak menolak, Chen Wuyong berbicara. Terima kasih, Master Puncak. Chen Wuyong membungku kepada Master Puncak dengan hormat. Kemudian, dia dengan cepat berteriak kepada Luan, cepat dan berterima kasih padanya. Bukan hanya dia, tapi juga Liu Hongchang dan yang lainnya sangat bersemangat. Melihat ini, jantung Luan berdetak kencang, dan dia tersenyum ke arah kerumunan. Dia mengambil kembali apa yang ingin dia katakan. Dia berbalik dan menatap Tong Tian Sui, yang berada tinggi di udara. Dia membungku dan berkata dengan hormat, Terima kasih, Master Puncak. 509. Karena penampilan Luan, semua murid Chen Wuyong heboh. Mereka tidak lagi peduli dengan pertempuran, dan karena kehadiran Luan, tidak ada yang berani menantang mereka. Sepanjang sore itu, Luan mengobrol dengan mereka. Tentu saja, pertanyaan yang paling mereka khawatirkan adalah kemana Luan pergi dan kemana senior Marsial Sister Han baru-baru ini. Han Ya adalah wanita paling cantik dan ceria di Blue Water Peak. Dia adalah dewi di hati banyak orang. Mereka tidak bisa tidak peduli padanya. Luan hanya memberi tahu mereka bahwa dia sudah pulang. Adapun Han Ya, dia hanya mengatakan bahwa dia kebetulan bertemu dengan saudari Han Ya dan mereka pergi bersama. Dia tidak tahu kemana mereka pergi setelah itu. Para murid hanya bisa skeptis. Pokoknya, untungnya Luan bisa kembali. Dibutuhkan satu atau dua hari untuk mendaftar untuk memasuki puncak dalam. Artinya, Luan bisa tinggal di tempat yang sama selama satu atau dua hari lagi. Ketika hari hampir malam, semua orang kembali ke puncak gunung. Para murid yang tahu cara memasak menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan untuk menyambut Luan. Saat Luan melihat semua jenis hidangan, dia tertegun. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu terkejut? Liu Hongchang memandang Luan dan tertawa. Sekarang, kami tidak hanya tahu cara menanam hidangan yang Anda ajarkan kepada kami. Kami belajar banyak ketika kami pulang untuk tahun baru. Sekarang, makanan di sini adalah yang terbaik di puncak air jernih. Banyak orang ingin datang ke sini untuk makan dan minum. Mendengar kata-kata Liu Hongchang, Luan tertawa senang. Semua orang duduk dan mengobrol sambil makan. Chen Wuyong jarang makan bersama para murid hari ini. Kamu akan memasuki puncak dalam. Aku harus memberitahumu sesuatu tentang itu. Sambil makan, Chen Wuyong memandang Luan dan berkata, semua orang tahu cara memasuki puncak dalam. Entah Anda memiliki roda takdir atau Anda adalah guru surgawi tingkat dua yang berbakat. Meskipun Anda tidak memiliki faith will, yang terakhir sudah cukup baik. Tapi kamu sama sekali tidak memiliki roda takdir. Di puncak dalam, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda tidak akan dihargai jika Anda tidak memiliki roda takdir. Chen Wuyong berkata, para leluhur akan memihak. Mereka akan mengembangkan beberapa prajurit roda takdir yang kuat. Tentu saja, ini masuk akal. Mendengar kata-kata Chen Wuyong, Luan sedikit mengangguk. Masuk akal jika Patriark menghargai roda takdir. Pada saat ini, seorang murid bertanya, Guru, apakah ada roda takdir yang kuat dan lemah? Bukankah itu mirip dengan delapan atribut utama? Tentu saja tidak, Chen Wuyong menatap muridnya dan menjelaskan, Faith Wells memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda dan perbedaannya bisa sangat besar. Beberapa Faith Wells bisa sangat kuat sementara beberapa Faith Wells hanyalah lapisan gula pada kue. Tapi bagaimanapun juga, mereka yang memiliki roda takdir lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki roda takdir. Ini sudah pasti. Para murid di sekitarnya mengangguk setuju. Chen Wuyong memandang Luan yang masih diam dan melanjutkan, ada satu hal lagi. Sebagian besar tetua di puncak dalam juga memiliki roda takdir. Ketika Anda sampai di sana, Anda harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan Anda. Jangan berperilaku seperti yang Anda lakukan di Blue Water Peak. Baiklah, Luan mengangguk. Jika para tetua di sana tidak memperhatikanmu, jangan terlalu khawatir. Perpustakaan di puncak bagian dalam dapat diakses sesuka hati. Dengan bakat Anda, Anda bisa belajar sendiri. Kata Chen Wuyong. Luan mengangguk lagi. Dia menghabiskan sepanjang malam mengobrol dengan saudara senior dan juniornya. Keesokan harinya, di puncak air biru. Perintah Master Puncak datang dengan sangat cepat. Setelah mendaftar kemarin sore, mereka harus pergi ke puncak dalam untuk mendaftar hari ini. Tentu saja, Luan dan Master Puncak adalah satu-satunya yang mendaftar. Chen Wuyong tidak bisa pergi. Luan datang ke Blue Water Peak lebih awal setelah menerima berita itu. Saat ini, Tong Tian Sui sudah menunggunya. Luan melihat Master Puncak dan dengan cepat melangkah maju. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, Murid Luan, senang bertemu denganmu, Master Puncak. Hem, Tong Tian Sui memandang Luan dan mengangguk sambil tersenyum. Lalu dia berteriak keras. Suaranya menyebar jauh dan luas. Segera, seekor angsa liar terbang dari jauh. Angsa liar ini sangat besar. Saat mendarat di depan Luan, Luan bisa merasakannya dengan lebih jelas. Angsa liar ini panjangnya 20 kaki. Saat melebarkan sayapnya, lebarnya 30 kaki. Seluruhnya seputih salju dan terlihat sangat indah. Ayo naik. Tong Tian Sui berjalan ke arah angsa liar dan berkata kepada Luan. Luan menganggup dan dengan hati-hati berdiri di belakang angsa liar. Kemudian angsa liar itu menjerit panjang. Itu mengepakan sayapnya dan segera terbang ke langit. Pada awalnya, Luan sedikit goyah di belakang angsa liar. Namun, dia segera terbiasa dengan penerbangan angsa liar. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri di belakang binatang terbang. Melihat ke bawah dari belakang angsa liar, dia memiliki pemandangan pegunungan yang indah. Dia terkejut. Pegunungan lewat di bawah kakinya. Akhirnya, tubuh besar yang jauh lebih tinggi dari gunung lainnya muncul. Gunung ini sangat tinggi hingga mencapai awan. Itu memberi orang perasaan mengejutkan hanya dengan melihatnya. Namun, Luan bukan lagi orang yang belum pernah melihat dunia. Pernah ke Sengoku, dia tidak akan terkejut melihat gunung lain. Segera, angsa liar membawa mereka berdua ke lereng gunung besar itu. Mereka tiba di tempat tujuan tidak lama kemudian. Angsa liar mendarat. Tong Tian Sui dan Luan juga melompat turun. Tong Tian Sui berkata, Ikuti saya. Ya, kata Luan. Mereka berdua berjalan ke gunung satu demi satu. Bangunan-bangunan di sini jauh lebih megah daripada yang ada di Blue Water Peak. Apalagi, mereka sepertinya bisa mencium sedikit aroma di awan. Setelah mencium aromanya, Luan merasa semangatnya terangkat. Sepertinya itu bisa membangunkannya. Tidak banyak orang di jalanan Inner Peak. Selain itu, jelas bahwa orang-orang yang berjalan di jalanan semuanya adalah murid dari puncak dalam. Ketika mereka melihat seorang pemimpin puncak membawa seorang murid, mereka semua akan melirik ke arah ini. Perlu diketahui bahwa memasuki puncak dalam bukanlah tugas yang mudah. Segera, di bawah pimpinan Tong Tian Sui, Luan tiba di depan sebuah istana. Pintu istana terbuka lebar. Tong Tian Sui berjalan menaiki tangga dan masuk. Luan mengikuti di belakang dan berjalan ke istana bersama. Istana tampak sedikit dingin dan tidak ceria. Di dalam istana, hanya ada satu orang yang sedang menulis sesuatu di panggung yang tinggi. Ketika Tong Tian Sui muncul, orang itu mengangkat kepalanya dan merasa senang. Dia buru-buru berjalan turun dari platform tinggi dan berkata, Tian Sui, kapan kamu kembali? Aku sudah lama tidak melihatmu. Melihat penampilan orang itu, Luan tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Bahkan orang-orang di sini mengatakan demikian. Sudah berapa lama Tuan Puncak pergi? Tong Tian Sui tersenyum dan berkata, saya kembali kurang dari seminggu yang lalu dan menemukan murid yang berbakat. Saya membawanya ke puncak dalam untuk mengajar. Aku mendengarnya. Nama tetua itu adalah Huang Zisong. Dia juga seorang guru surgawi tingkat lima. Dia memiliki status tinggi di puncak dalam. Dia tidak hanya mengajar para murid, tetapi dia juga bertanggung jawab atas ujian. Dia memandang Tong Tian Sui dan berkata, seseorang memberitahuku kemarin. Apakah anak ini? Huang Zisong memandang Luan dan mulai mengukurnya. Luan tampak sangat tenang. Dia membungkuk kepada Huang Zisong dan berkata, murid Luan menyapa tetua. Mendengar kata-kata Luan, Huang Zisong sedikit menganggup dan berkata, kekuatan tingkat dua menengah. Ku dengar dia berumur 13 tahun. Dia sangat muda. Saya tidak pernah mengajar guru surgawi tingkat dua berusia 13 tahun. Ini membuka mata saya. Anak ini tidak hanya berbakat, tetapi keterampilan bertarungnya juga sangat bagus. Tong Tian Sui tersenyum dan berkata, kemarin, dia berkelahi dengan seseorang dan membuatku ketakutan. Menyeimbangkan keterampilan kultivasi dan bertarungnya. Huang Zisong memandang Luan lagi dan berkata, ini menarik. Tapi bagaimanapun juga, dia pasti memenuhi syarat untuk memasuki puncak dalam. Saya akan membuat pengaturan untuknya sebentar lagi. Pertama, saya akan mencarikannya tempat tinggal dan seorang penatua untuk mengajarinya. Tidak bisakah kamu mengajarinya? Tong Tian Sui memandang Huang Zizong dan bertanya. Aku khawatir aku tidak bisa. Huang Zizong tersenyum pahit dan berkata, kamu tahu, karena hal itu akan terjadi dalam setengah tahun, Master Sekte sangat mementingkan hal itu. Dia ingin aku melatih para murid secepat mungkin. Sekarang, saya hanya bisa memusatkan semua perhatian saya untuk melatih murid-murid top. Aku tidak punya waktu untuk peduli dengan yang lain. Mendengar ini, Tong Tian Sui sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, benar. Aku hampir melupakan hal itu. Maka Anda harus menemukan diapenatua yang lebih baik. Tidak mudah bagi Blue Water Pig saya untuk memasukkan satu orang ke puncak dalam. Kita tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Jangan khawatir tentang itu. Huang Zizong tersenyum dan menepuk pundak Tong Tian Sui dan berkata, mengingat hubungan kita, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. 510 Tong Tian Sui dan Huang Zizong mengobrol sebentar sebelum pergi. Huang Zizong memandang Luan dan merenung sejenak sebelum memimpin Luan keluar dari istana. Penatua yang kutemukan untukmu adalah yang kedua setelahku di puncak dalam. Huang Zizong berkata kepada Luan saat mereka berjalan, namanya Wu Cheng Shan, dan dia memiliki atribut petir dan air. Kamu berasal dari Blue Water Pig, jadi kamu paling cocok untuk menjadi muridnya. Ya, Luan menganggup dan menjawab dengan sopan. Keduanya berjalan di puncak dalam, dan setelah melewati istana tinggi yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya tiba di area yang lebih luas. Terlihat jelas bahwa istana-istana di daerah ini memiliki tipe yang sama, baik gaya arsitektur maupun fasadnya, semuanya memiliki bentuk yang sama. Ini adalah wilayah murid Wu Cheng Shan. Huang Zizong berkata, sekarang sudah pagi, dan dia seharusnya sedang mengajar murid-muridnya saat ini. Saya akan membawa Anda kepadanya, dan Anda juga dapat bertemu dengan kakak dan adik senior Anda. Luan menganggup lagi dan berkata, ya. Keduanya berjalan ke daerah tersebut, dan segera, mereka tiba di sebuah istana besar di tengah daerah tersebut. Istana itu hampir sebesar arena duel, dan suara pertempuran terdengar dari waktu ke waktu. Luan sedikit terkejut, mungkinkah ini benar-benar menjadi tempat latihan dalam ruangan. Huang Zizong berjalan di depan, dan Luan secara alami tidak berhenti. Akhirnya, keduanya tiba di pintu masuk istana besar. Pintunya tidak tertutup, dan keduanya berjalan menaiki tangga dan langsung masuk. Benar saja, persis seperti yang dibayangkan Luan. Ini memang tempat latihan dalam ruangan. Yang lebih mengejutkan Luan adalah bahwa puncak dalam memang berbeda. Tempat latihan di Blue Water Peak hanya di luar ruangan, tapi tempat ini di dalam ruangan. Setelah Huang Zizong muncul di depan pintu, para murid yang sedang bertarung di lapangan segera berhenti. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya di tribun penonton berdiri dan melompat turun dari atas, tiba di depan Huang Zizong. Pria ini memiliki tinggi dan penampilan rata-rata, dan dia memiliki kumis kecil. Matanya sangat cerah, tetapi jika dia ditempatkan di tengah orang banyak, dia akan sangat tidak mencolok. Namun, orang yang berpenampilan biasa ini tidak lain adalah Wu Cheng Shan. Kakak Huang, kenapa kamu di sini hari ini? Wu Cheng Shan memandang Huang Zizong dan bertanya dengan bingung. Dia kemudian menatap pemuda itu dan bertanya, siapa dia? Itulah mengapa aku di sini. Huang Zizong tersenyum dan berkata, dia adalah murid yang dibawa oleh Tong Tian Sui. Jangan remehkan dia hanya karena dia berusia 13 tahun. Dia sudah berada di tahap pertengahan level 2. Oh, Wu Cheng Shan tercengang saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Luan. Setelah mengukurnya, dia menganggup dan berkata, itu benar. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu muda. Itulah mengapa saya mengatakan dia bibit yang bagus. Saya mendengar dari Tong Tian Sui bahwa kemampuan tempurnya juga sangat kuat. Wu Cheng Shan tersenyum dan berkata, dia memintaku untuk merawatnya dengan baik, tetapi kamu tahu bahwa akhir-akhir ini aku sangat sibuk sehingga aku hanya bisa meminta bantuanmu. Kemudian, Wu Cheng Shan Shan memandang Luan dan berkata, mengapa kamu tidak memperkenalkan diri. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia buru-buru membungkuh dan berkata, murid Luan, tingkat menengah 2, atribut ganda es dan api. Atribut ganda es dan api. Wu Cheng Shan tercengang saat mendengar ini. Dia berkata, sangat menarik bahwa dua atribut ekstrim seperti itu muncul pada satu orang. Apakah Anda memiliki roda takdir? Luan menjawab dengan hormat, Elder, saya tidak memiliki faith will. Apakah kamu tidak meminta apa-apa? Huang Zizong memandang Wu Cheng Shan dan berkata sambil tersenyum, jika dia memiliki roda takdir, bukankah dia akan datang ke puncak dalam sejak awal? Itu benar. Wu Cheng Shan menganggup dan berkata, baiklah kalau begitu, serahkan dia padaku. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Huang Zizong menangkupkan tangannya dan berkata, ketika saya selesai dengan ini, saya akan mentraktir Anda minum. Haha, baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Wu Cheng Shan Shan tertawa dan berkata dengan keras. Keduanya bertukar beberapa kata lagi sebelum Huang Zizong pergi. Lagi pula, dia sangat sibuk. Jika bukan karena murid Tong Tian Sui, dia bahkan tidak akan datang untuk memeriksanya secara langsung. Setelah Huang Zizong pergi, Luan ditinggalkan sendirian di depan Wu Cheng Shan. 13 tahun, Master Surgawi tingkat 2 dengan atribut ganda es dan api. Lumayan, Wu Cheng Shan Shan memandang Luan dan berkata, jangan khawatir. Aku bukan tipe penatua yang berprasangka buruk terhadap orang-orang tanpa roda nasib. Karena kamu telah menjadi muridku, aku akan mengajarimu dengan baik. Terima kasih, penatua. Luan tercengang dan berkata dengan hormat. Melihat sikap bijaksana Luan, Wu Cheng Shan merasa sangat nyaman. Beberapa murid berpikir bahwa mereka sangat berbakat. Saat pertama kali datang, mereka selalu sombong, seolah-olah sudah menjadi ahli. Ikut aku. Aku akan memperkenalkanmu dengan kakak dan adik seniormu. Kata Wu Cheng Shan. Iya. Segera, Wu Cheng Shan Shan membawa Luan ke tengah lapangan. Di bawah komandonya, semua murid berkumpul dan berdiri berbaris menghadapnya. Karena mereka berdiri di depannya, Luan melihat sekeliling. Ada total 23 orang, termasuk dia, 24. Apalagi, dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Luan. Gong Ye King Shan memandang Luan dan berteriak kaget. Murid-murid lainnya tertegun. Bahkan Wu Cheng Shan tertegun. Dia memandang Gong Ye King Shan dengan heran dan bertanya, apakah kamu mengenalnya? Iya. Aku pergi ke gunung bersamanya. Gong Ye King Shan memandang Luan dan berkata dengan penuh semangat, saya telah mengatakan kepada guru beberapa kali bahwa ada seorang pemuda yang kuat tanpa roda nasib. Itu dia. Setelah mendengar kata-kata Gong Ye King Shan, Wu Cheng Shan memiliki kesan padanya. Memang, Gong Ye King Shan sepertinya mengatakan hal seperti itu. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan para murid dari puncak luar. Wu Cheng Shan memperkenalkan Luan kepada para murid dan para murid lainnya bertepuk tangan untuk menyambutnya. Terutama Gong Ye King Shan. Pada hari itu, dia mendaki gunung bersama Luan, dan penampilan Luan yang luar biasa membuatnya sangat terkejut ketika dia melawan para tetua di tingkat terakhir. Sekarang dia melihat Luan lagi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Bahkan sekarang, ketika dia memikirkan berbagai cara Luan saat itu, dia masih terheran-heran. Tampilan bersemangat Gong Ye King Shan secara alami jatuh ke mata Wu Cheng Shan. Bakat Gong Ye King Shan termasuk yang terbaik di antara murid-muridnya. Mungkinkah dia benar-benar luar biasa baginya untuk menghormati seorang murid dari puncak luar? Tong Tian Sui mengatakan bahwa keterampilan tempurmu yang sebenarnya sangat kuat, bukan? Wu Cheng Shan memandang Luan dan berkata. Ketika Luan mendengar itu, dia berkata dengan sopan, Big Master, Anda melebih-lebihkan saya. Apakah itu berlebihan atau tidak, kamu akan tahu saat melihatnya. Wu Cheng Shan berkata, karena kamu telah menjadi muridku, aku secara alami harus memahami kekuatanmu. Mengapa Anda tidak menunjukkan beberapa cara dan membiarkan semua orang melihatnya? Anda juga bisa akrab satu sama lain. Saat dia berbicara, Wu Cheng Shan melirik murid-muridnya dan akhirnya menemukan seorang murid dengan kekuatan rata-rata. Dia berkata, Wang Ting, datang dan bertarunglah dengannya. Murid yang dipanggil tertegun, tetapi dia segera keluar dan berkata, Ya, guru. Wu Cheng Shan memandang Luan dan berkata, dia juga berada di tahap tengah level 2 dan memiliki atribut guntur. Namun, gunturnya adalah roda takdirnya. Ada kekuatan unik dalam guntur dan kilat. Ketajamannya jauh lebih tinggi dari biasanya guntur. Setelah terluka, sulit untuk sembuh. Tentu saja, Faith Will miliknya memiliki skill rahasia yang unik. Namun, menurutku dia tidak perlu keluar untuk pertempuran ini dan kamu tidak perlu mengetahuinya. Wu Cheng Shan berkata, bahkan jika kamu kalah, kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula, kamu baru saja tiba di sini. Ya, Luan menganggup dan berkata, dia kemudian menatap Wang Ting. Segera, orang-orang di sekitarnya mundur ke tribun penonton di luar arena, hanya menyisakan Luan dan Wang Ting yang berdiri di tengah arena. Di tribun penonton, semua murid mulai mendiskusikan pertempuran itu. Menurutmu berapa lama Wang Ting akan menang? Kupikir 20 gerakan. Lagi pula, kekuatan Wang Ting tidak sekuat itu. 20 gerakan tidak banyak. Tidak. Bahkan jika Wang Ting tidak menggunakan keterampilan rahasianya, roda takdirnya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh guru surga biasa. Selain itu, saya khawatir pemuda ini tidak memiliki banyak pengalaman dalam bertarung melawan roda takdir. Ku rasa butuh paling banyak 10 gerakan. Kalau begitu aku akan berkompromi dan menebak 15 gerakan. Petik 2. Petik 2. Para murid terus membuat tebakan. Wu Cheng Shan juga melihat ke arena dengan penuh minat. Pada saat ini, Gong Ye King Shan tiba-tiba berbicara dari samping. Ku rasa 10 gerakan. Gong Ye King Shan berkata langsung, dan Luan akan menang. Apa? Murid-murid di sekitarnya tercengang dan menatap Gong Ye King Shan dengan kaget. Namun, mereka menyadari bahwa dia sama sekali tidak terlihat bercanda. Kamu gila. Bagaimana mungkin? Apakah itu mungkin atau tidak? Kita akan tahu begitu kita melihatnya. Senyum muncul di sudut mulut Gong Ye King Shan saat dia berkata, siapapun yang meremehkannya akan menanggung akibatnya. Wu Cheng Shan mengerutkan kening saat mendengar apa yang dikatakan King Shan. Gong Ye King Shan harus jelas tentang kekuatan Wang Ting. Meski begitu, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah anak ini benar-benar kuat? Terima kasih telah menonton!